Pada saat ini, sembilan klan telah berkumpul. Xiao Lang juga mengikuti di belakang Wu Guangyu. Sekarang bukan saatnya untuk berselisih dengan ras dewa, jadi Long Chen menyuruh Xiao Lang tinggal di sana. Setelah turnamen pemuda berakhir, Long Chen dapat membawa Xiao Lang pergi. Dengan perlindungan Bailan, Wu Lian belum tentu dapat menyakitinya. Setelah sampai, Xiao Lang dan Long Chen saling berpandangan dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapan mata Long Chen menemukan Jin Ling di Five Elemen Union. Saat ini, Jin Ling berdiri bersama lelaki tua Jin Su. Seluruh tubuh Jin Ling bersinar dengan kilau metalik, membuat orang-orang merasa tajam. Hari ini adalah pertempuran puncak antara Long Chen dan Jin Ling. Itu tidak ada hubungannya dengan garis keturunan Dewa Angin. Pada saat ini, orang-orang dari persatuan lima elemen sedang menatap para iblis dengan tatapan provokatif. Jin Su, yang berada di atas lima patriark, sedang menilai Long Chen. Setelah para iblis terdiam, Jin Su berdeham dan berkata, visi saudara Bai masih setajam sebelumnya. Hanya dengan seorang putri, Anda mampu memenangkan seorang jenius muda. Saya mengagumi Anda. Kata-kata ini diucapkan dengan nada mengejek, menyeratkan bahwa ras iblis tidak memiliki pembangkit tenaga muda sejati. Long Chen ini hanya tertipu oleh kecantikannya. Bailan tidak peduli dengan pendapat ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, senior Jin juga bisa membiarkan putrimu menikah dengan Long Chen. Namun, putrimu diperkirakan berusia lebih dari lima ratus tahun. Aku tidak tahu apakah Long Chen akan menyukainya. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya dia, para iblis petir juga tidak bisa menahan tawa. Meskipun Bailan tidak muda, dia telah menghabiskan tahap awal hidupnya dengan tekun berkultivasi. Itulah sebabnya dia terlambat mendapatkan anak perempuan, dan dua anak perempuan berturut-turut. Dibalas oleh Bailan, Jin Zu tidak marah. Sebaliknya, dia terkeke dan berkata, itu tidak akan berhasil. Jangan katakan bahwa putri lelaki tua ini tidak memiliki penampilan dan modal untuk menarik bocah nakal ini. Persatuan lima elemenku juga tidak melakukan hal seperti itu. Ahli muda kita semua dibesarkan oleh diri kita sendiri, tidak dibawa kembali. Persatuan lima elemenku juga memiliki banyak wanita cantik, tetapi wanita cantik dari persatuan lima elemen hanya milik para pemuda dari persatuan lima elemenku. Menanggapi perkataannya, Bailan tersenyum, tidak setuju maupun tidak setuju. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak, Longsuke belum datang. Orang tua ini ada di sini. Mengikuti kata-kata Bailan, sesosok tubuh bergegas mendekat dari kejauhan, menendang awan debu dengan setiap langkah yang diambilnya. Segera, ia tiba di tengah kerumunan dan terkekeh, semuanya, maafkan aku, lelaki tua ini terlambat. Tadi malam, lelaki tua ini hampir mati di perut seorang wanita, jadi aku datang hari ini. Bisakah kamu berhenti omong kosong ini? Ketika Suke yang panjang berbicara dengan cemerlang, Wulian menyela dengan nada kaku. Meskipun wanita ini diselimuti cadar, sosoknya kelas satu. Seluruh tubuhnya penuh dengan temperamen wanita dewasa. Ada jejak pesona licik yang tersembunyi di kedalaman matanya yang dingin. Kulitnya yang seputih salju seperti batu biok lemak kambing, begitu halus sehingga bisa hancur dengan satu pukulan. Dia tidak terlihat seperti wanita yang sudah berusia ratusan tahun. Situasinya mirip dengan Bailan. Mereka memiliki anak di usia yang relatif muda. Misalnya, pada generasi muda aliansi lima elemen, mayoritas adalah cucu, atau bahkan cicit. Jalan kultifasinya sangat sulit, tetapi manfaatnya juga cukup besar. Selama seseorang mencapai alam surga, mereka pada dasarnya akan memiliki rentang hidup 500 tahun, dan jika mereka berkultifasi lebih dalam, mereka akan memiliki lebih banyak lagi. Semua ahli kuno itu adalah makhluk yang mengerikan, dan para ahli yang dilihat Longchen saat ini, jika dibandingkan dengan para ahli seperti lima kaisar, pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Mendengar omelan Wulian, Long Suke langsung menutup mulutnya dan menatap Wulian dengan ekspresi polos. Ekspresinya sangat menyebalkan. Ketika tatapan Wulian menjadi semakin dingin, dia berhenti dan berkata, karena semua orang sudah berkumpul, sekarang sudah siang. Ketiga kekuatan besar harus mundur. Untuk pertempuran pertama, naga jahat Chen dari suku Iblis Petir dan Jin Ling dari aliansi lima elemen akan tinggal di sini. Semua orang menganggup dan pergi. Setelah mereka pergi, Su Suye memberitahu Longchen untuk berhati-hati. Kemudian, dia pergi bersama yang lain. Mereka meninggalkan tempat yang luas untuk Longchen dan Jin Ling bertarung. Mereka bisa bertarung dengan bebas di tanah tandus ini. Di negeri ini, satu-satunya orang yang berdiri di samping Longchen dan Jin Ling adalah Long Suke. Sebagai seorang notaris, ia memiliki tanggung jawab lain. Ketika seseorang mengaku kalah, ia harus menyelamatkan orang itu dalam waktu singkat. Sebagai seseorang yang setingkat dengannya, ia pasti dapat mengetahui apakah ia telah melakukan yang terbaik pada saat itu atau tidak. Namun, ada notaris. Selama bertahun-tahun, banyak orang tewas dalam pertempuran. Jadi, begitu mereka memastikan bahwa mereka tidak sebanding dengan lawan mereka, mereka harus mengakui kekalahan sesegera mungkin. Kalau tidak, mereka akan benar-benar mati di sana. Biar ku jelaskan dulu pada kalian berdua. Kalau kalian yakin tidak sebanding dengan lawanmu, akui kekalahanmu sesegera mungkin. Jangan bertahan sampai saat-saat terakhir. Kalau aku tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu dan kau mati atau tangan atau kakimu patah, jangan salahkan aku atau lawanmu. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur dari sembilan klanmu, bukan aku. Setelah dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka berdua, Suke yang bertubuh panjang itu mundur dengan penuh minat. Dia berada sekitar 30 meter dari mereka berdua. Jarak ini memungkinkannya untuk mencapai mereka dalam sekejap, dan itu tidak akan memengaruhi pertempuran mereka. Segalanya telah siap. Long Chen selalu menjadi orang yang terus terang. Jadi, ketika Long Suke pergi, dia telah berubah menjadi jiwa naga dalam waktu singkat. Sisik naga berwarna merah darah menutupi tubuhnya, membuatnya tampak agung. Bagaimanapun juga, Jalan Prajurit Binatang adalah jalan terakhir. Hanya Jalan Seni Beladiri Sejati dan Jalan Seni Beladiri Militer yang berlaku di wilayah Kaisar. Itulah sebabnya ada dua wilayah Kaisar yang hebat di wilayah Kaisar, wilayah Kaisar Beladiri Sejati dan wilayah Kaisar Jiwa Pedang. Tidak ada yang disebut wilayah Kaisar Jiwa Binatang. Namun, wilayah Kaisar diperintah oleh klan iblis. Di wilayah Kaisar yang sunyi, Anda adalah seorang prajurit binatang, jadi Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki ruang untuk bangkit dan menjadi ahli sejati, kecuali Anda melepaskan jalan prajurit binatang. Sebelum pertempuran, Jin Ling tiba-tiba berkata setelah melihat penampilan Long Chen. Long Chen bertanya-tanya mengapa biswarior begitu langka. Ternyata biswarior tidak lagi populer di alam yang lebih tinggi, terutama di Imperial Domain. Alasannya sangat sederhana. Pertama, biswarior memurnikan bis soul dan menggunakan bis soul untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai gridway. Kedua, ada banyak klan iblis di Desolate Imperial Domain. Mereka akan membiarkan bis soul dari klan mereka disempurnakan. Bahkan orang-orang dari Swat Soul Emperor Domain dan True Martial Emperor Domain tidak akan berani memurnikan jiwa binatang tingkat tinggi seperti itu. Bagaimanapun, populasi dan wilayah Desolate Emperor Domain lebih besar daripada gabungan dua Emperor Domain lainnya. Tentu saja, jumlah ahli tidak sama dengan kekuatan. Di Swat Soul Emperor Domain dan True Martial Emperor Domain, jumlah ahli super di Desolate Emperor Domain tidak akan kurang dari dua Emperor Domain lainnya. Di mata publik, Long Chen sebenarnya adalah seorang prajurit binatang buas. Tentu saja, tidak seorang pun akan tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri naga satu-satunya di antara sejuta, seorang seniman bela diri naga leluhur. Perkataan Jin Ling hanya membuat Long Chen mengerti sedikit tentang Domain Kaisar. Long Chen tidak patah semangat dengan pembahasan tentang prajurit binatang. Lagi pula, dia bukanlah seorang prajurit binatang. Pada saat ini, dia tersenyum tipis dan tidak mengomentari kata-kata Jin Ling. Sebaliknya, dia berkata, ayo kita lakukan. Masih ada tiga pertempuran lagi. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menunggu kita. Jin Ling, yang merupakan mesin kultifasi dingin, tergerak oleh ketenangan Long Chen dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Dia berbeda dari Wu Guangyu. Wajah Wu Guangyu dipenuhi dengan kesombongan dan keinginan, tetapi Jin Ling hanya memiliki satu hal di wajahnya, yaitu bertarung dan membunuh. Jika kekuatan mereka setara, Jin Ling sebenarnya akan lebih menakutkan. Setelah mendengar perkataan Long Chen, Jin Ling terdiam sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba bergerak dan menyerang Long Chen. Mati. Raungan keras bergema di langit. Roh logam itu seperti binatang raksasa saat aumannya bergema di telinga Long Chen. Wah! Jin Ling tidak menggunakan jurus apapun. Dia dengan gila-gilaan mengoperasikan esensi sejati yang termasuk dalam level ke-9 alam bela diri bumi, sehingga semua esensi sejatinya dapat ditanamkan ke dalam tubuhnya. Tubuhnya memiliki kekuatan level ketiga dari tubuh emas bawaan. Faktanya, ketika tubuh emas bawaan diaktifkan ke kondisi terakhirnya, tubuh Jin Ling akan berubah menjadi kulit berwarna perunggu, yang tampak sangat keras. Pada saat yang sama, ada simbol emas dan cahaya yang mengalir di kulitnya. Tingkat ketiga tubuh emas bawaanku tidak lebih buruk dari tubuh tujuh bintang mulia milikmu. Kalau begitu, mari kita coba. Tubuh tujuh bintang mulia Long Chen ditempa olehnya dengan star gangki. Dia telah banyak menderita, jadi tubuh tujuh bintang mulianya secara alami kuat. Namun, Jin Ling juga tidak lemah. Di tinjunya, Long Chen bahkan samar-samar bisa melihat ki pemakan emas. Sekarang kau mengerti, alasan mengapa aku dapat mengaktifkan tubuh emas bawaan tingkat ketiga adalah karena aku telah menempa dan mengolaki pemakan emas. Aku telah menahan rasa sakit yang tak berujung untuk mencapai apa yang kumiliki saat ini. Guruku pernah berkata bahwa di wilayah kerajaan segudang, hanya ada sedikit orang yang sebanding denganku dalam hal kekuatan fisik. Long Chen akhirnya mengerti. Tampaknya Jin Ling juga orang gila yang akan menyiksa dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan gold devoring ki mirip dengan star gangki. Pada saat ini, ketika meledak di tinjunya, itu segera menyebabkan serangan yang mengerikan. Namun, Seven Glorious Star Body milik Long Chen memiliki metode kultivasi yang sistematis dan star nucleus berwarna biru. Dari segi level, masih lebih tinggi dari inate golden body milik Jin Ling. Pada saat ini, Long Chen berdiri diam dan tiba-tiba meninju. Star gangki mengembun menjadi naga ungu dan berputar di sekitar lengannya. Dengan suara keras, energi tinju ungu dan energi tinju emas bertabrakan satu sama lain. Tiba-tiba, bumi berguncang. Ledakan. Kekuatan benturan yang besar itu, bersama dengan kekuatan dahsyat dari ki pemakan logam, mengalir ke tubuh Long Chen. Long Chen mengatupkan giginya dan menahannya, menggunakan zen yuan miliknya sendiri untuk melelehkan ki pemakan logam, dan kemudian dia berdiri kokoh di tanah. Tapi situasi Jin Ling sedikit lebih buruk. 802. Dari segi kekuatan fisik saja, semua orang dapat dengan mudah melihat perbedaannya. Long Chen, yang telah memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star Lord, diberkati oleh surga. Dia telah berhasil mengolah Seven Brilliance Star Body. Dari segi teknik pertempuran penyempurnaan tubuh, Long Chen mampu menekan Jin Ling, yang selalu terkenal dengan tubuh pertempurannya. Pada saat ini, Jin Ling langsung terlempar. Ia terguling beberapa kali di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Ketika ia mendarat, terlihat bahwa kulit keras berwarna perunggu di lengannya yang telah tertusuk ini dipenuhi luka-luka dengan berbagai ukuran. Garis-garis darah muncul di sana. Pada saat yang sama ketika ki pemakan logamnya memasuki tubuh Long Chen, ki astral Long Chen juga memasuki tubuhnya pada saat yang sama. Sejumlah besar ki astral memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar daripada ki pemakan logam, jadi roh logam sedikit terluka sejak awal. Tentu saja, ini hanya luka daging, tidak masalah. Tetapi jika organ dalam dan tulang terluka, itu akan menjadi cedera serius. Tubuh bintang tujuh cemerlang memang tidak sederhana. Melihat Jin Ling menderita di awal, orang-orang dari aliansi lima elemen tentu saja merasa tidak enak. Mereka semua memandang Long Chen dengan cemburu dan dendam. Di mata orang-orang dari aliansi lima elemen, mereka adalah keturunan sejati dari lima kaisar. Segala sesuatu di pemakaman abadi seharusnya menjadi milik mereka, termasuk tujuh penguasa bintang cemerlang, yang dulunya adalah bawahan dari lima kaisar. Warisannya juga seharusnya menjadi milik aliansi lima elemen. Dia hanya mengandalkan warisan Seven Brilliance Starlord. Tubuh tempur Broter Golden Spirit adalah sesuatu yang dia kembangkan dengan susah payah dengan kipemakan logamnya. Seseorang seperti Long Chen, yang memperoleh sesuatu tanpa berusaha, sama sekali bukan apa-apa. Dia hanya beruntung. Orang-orang dari aliansi lima elemen berdiskusi seperti ini. Leluhur Jin telah mengamati pertempuran dengan saksama. Ketika dia melihat bahwa Jin Ling sebenarnya kurang beruntung dalam hal kekuatan fisik, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kerja keras muridku telah melampaui semua orang, dan telah jauh melampaui Long Chen. Hanya saja dia tidak memiliki keberuntungan seperti Long Chen. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan meninggalkan Wu Guangyu dan Long Chen jauh di belakang. Alasan mereka berkata demikian adalah karena mereka tidak tahu betapa sulitnya mengolah tubuh bintang tujuh cemerlang, terutama mengolahnya hingga ke tingkat Long Chen. Selain itu, mereka tidak tahu bagaimana Long Chen naik dari tempat kecil ke tingkat ini. Dalam hal kerja keras dan keputus asaan, Long Chen yang tampaknya acuh tak acuh sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari Jin Ling. Tentu saja, tentu saja, ini baru pertempuran pertama, jadi belum bisa dianggap sebagai kemenangan sejati. Bagi Jin Ling dan Long Chen, ini hanyalah ujian kecil. Bagus sekali, ayo kita mulai lagi. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat Jin Ling. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan mata berbinar. Sosoknya melesat maju seperti angin puyuh dan dia menyerang Long Chen dengan gila-gilaan. Jin Ling bukan orang bodoh. Kali ini, dia menggunakan keterampilan tempur yang sebenarnya untuk melawan Long Chen. Aku telah mengembangkan keterampilan tempur dari lima klan utama aliansi lima elemen dan membuat banyak terobosan. Kau telah memperoleh warisan dari penguasa bintang tujuh cemerlang dan memiliki tubuh bintang tujuh cemerlang. Aku akui bahwa aku bukan lawanmu dalam hal keterampilan tempur, tetapi tidak ada banyak perbedaan di antara kita. Kultivasi dan terobosanku dalam keterampilan tempur dari lima klan sudah cukup bagimu untuk merasakannya dengan baik. Dia berasal dari klan Jin, tetapi di bawah pelatihan leluhur Jin, dia bahkan telah mengembangkan keterampilan tempur dari lima klan. Tampaknya Jin Ling berusia sekitar 40 tahun. Tentu saja, bagi orang-orang hebat ini, seorang yang berusia 40 tahun masih dianggap sebagai pemuda dari generasi yang lebih muda. Setidaknya dari segi penampilan, Jin Ling sangat berbeda dari orang yang berusia 20-an. Dia hanya terlihat sedikit lebih dewasa daripada Long Chen. Usia Long Chen yang sebenarnya hanya 20 tahun. Oleh karena itu, pada kenyataannya, dia jauh lebih kuat daripada Jin Ling dan yang lainnya. Spiritual Origin melonjak hebat di tubuh Jin Ling. 18 Marsial Meridian dan 9 Aperture semuanya diaktifkan. Spiritual Origin bergulir di tangan kiri dan kanan Jin Ling. Spiritual Origin di tangan kirinya melonjak seperti api yang menyala-nyala, sedangkan Spiritual Origin di tangan kanannya sedingin es. Ini jelas merupakan keterampilan tempur klan api dan klan air, tetapi dia menggunakannya pada saat yang sama. Selain itu, atribut mereka sangat berbeda. Jurusnya mirip dengan Segel 5 Kaisar. Segel 5 Kaisar ditinggalkan oleh para pendahulu Long Chen, sedangkan metode menggabungkan air dan api mungkin adalah sesuatu yang telah ditemukan sendiri oleh Jin Ling. Tampaknya Jin Ling juga sangat berbakat dalam kultivasi seni bela diri. Tinju kecerahan merah dari sembilan surga. Segel 9 Provinsi yang beku. Jin Ling menggunakan sebuah pukulan dan sebuah segel pada saat yang bersamaan. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pukulan cerah merah dari Segel 9 Provinsi dan pukulan cerah merah dari segel 9 Provinsi jelas merupakan keterampilan tempur tingkat Kaisar. Keduanya sebanding dengan segel seribu tangan milik Feng Zilin. Awalnya, kedua serangan itu tidak ada apa-apanya di mata Long Chen, tetapi ketika mereka menyerang Long Chen, mereka menyatu. Itu adalah langkah mematikan sejak awal. Di depan mata Long Chen, bayangan Tinju berubah menjadi bola api merah yang melonjak, sementara segel 9 Provinsi S bagaikan Gunung S menghantam ke arah Long Chen. Kekuatan air dan api bercampur menjadi satu di bawah kendali Roh Logam. Kedua serangan ini sangat cocok, tetapi Roh Logam memiliki tubuh pertempuran yang kuat, jadi tingkat serangan ini tidak dapat melukai tubuhnya. Long Chen menyipitkan matanya. Jin Ling bukanlah lawan terkuatnya, jadi Long Chen tidak ingin menggunakan jurus terkuatnya untuk menghadapi Jin Ling. Itu adalah hadiah yang ditinggalkannya untuk Wu Guangyu. Meskipun kombinasi air dan api sangat kuat, Long Chen memiliki pencapaian yang lebih besar dalam penggunaan keterampilan tempur campuran. Long Chen mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangannya, segel kaisar emas keemasan dan segel kaisar biru kehijauan bersinar pada saat yang sama. Kedua kekuatan itu bergabung dan membentuk dua segel kaisar yang berkilauan di bawah telapak tangan Long Chen. Di bawah kendali Long Chen, kedua segel kaisar melesat keluar pada saat yang sama. Segel pengangkat surga kaisar biru. Segel penutup surga kaisar emas. Dibandingkan dengan serangan pihak lain, baik segel pengangkat surga tirk hijau maupun segel penutup surga tirk emas sedikit lebih kuat daripada tinju surga ke-9 Crimson Bright dan segel 9 Provinsi Ice Chill. Pertempuran yang mengejutkan meletus pada saat ini. Segala macam kekuatan kekerasan melonjak dan bercampur menjadi satu untuk membentuk kekuatan yang meledak-ledak. Pada saat ini, kedua segel kaisar yang hebat menyatu dan menyebabkan ledakan besar. Merusak. Kali ini, Long Chen tidak lagi dalam posisi pasif. Dia melepaskan kekuatannya dengan gila-gilaan, menyebabkan ledakan dua segel kaisar mencapai level tertinggi. Gemuruh. Di depan Long Chen, sebuah lubang besar diledakkan ke tanah. Baik itu debu atau kekuatan, di bawah kekuatan pendorong Long Chen yang kuat, mereka semua bergegas menuju lawannya. Meskipun ledakan Crimson Brightening Heaven Fish dan i-Chi Nine Provinsi Cell sangat kuat, Jin Ling bukanlah salah satu dari lima kaisar. Fusinya tidak dapat dibandingkan dengan fusi Long Chen. Dalam pertarungan kekuatan fisik sebelumnya, Long Chen telah mengalahkan lawannya secara langsung. Meskipun kekuatan fisik adalah salah satu kekuatan Jin Ling yang paling dibanggakan, itu masih belum cukup. Namun kini, Long Chen kembali mengalahkan Jin Ling dengan kekuatan teknik pertarungan fusi. Terlebih lagi, kekuatan fusi ini juga merupakan salah satu keterampilan yang paling dibanggakan Jin Ling. Kedua keterampilan yang paling dibanggakannya berada di tangan Long Chen. Hal ini membuat Jin Ling sedikit marah. Ia tahu bahwa Long Chen tidak mudah dihadapi, tetapi ia tidak menyangka Long Chen akan menekannya di area yang paling dibanggakannya. Hal ini membuatnya merasa sangat kalah. Mustahil. Jin Ling bukan satu-satunya. Yang lain juga tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu. Long Chen masih berdiri dengan tenang di kejauhan. Dia sama sekali tidak terluka. Namun, Jin Ling berguling beberapa kali di tanah. Kali ini, lukanya telah menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkannya berlumuran debu dan darah. Dalam pertempuran sebelumnya, Jin Ling kalah telak. Namun, meski tubuhnya berlumuran darah, dia tetap berdiri dengan teguh. Tidak hanya tidak ada rasa takut di matanya, tetapi juga ada semangat dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Anak ini tampaknya bersemangat. Lumayan, dia memang telah menemukan lawan yang nyata, lawan yang dapat membuatnya gila. Setelah melihat penampilan Jin Ling, Jin Zu tidak kecewa atau marah. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira. Mendengar perkataannya, yang lain menghela napas lega. Mereka mengira Jin Ling akan kalah. Long Chen juga melihat orang ini. Dia punya firasat bahwa menurut Su Sui, orang ini pasti punya kartu truf lain. Dalam hal kekuatan fisik dan teknik pertempuran fusi, Jin Ling memang sangat menantang surga. Hanya saja Long Chen telah menekannya dalam semua aspek. Pada saat ini, Jin Ling seperti binatang buas, menyerbu ke arah Long Chen dengan ganas. Kamu tidak buruk. Kamu punya kualifikasi untuk membuatku mempertaruhkan nyawaku. Mata Jin Ling sudah berubah menjadi merah darah. Tubuhnya memiliki kemampuan generasi yang kuat, dan luka-lukanya sembuh secara otak. Hanya sedikit noda darah yang tersisa di kulitnya yang berwarna perunggu dan seperti logam. Seperti yang diharapkan, Jin Ling sangat ahli dalam keterampilan bertarung berbagai ras. Selain itu, ia dapat dengan mudah menggunakan banyak keterampilan pertempuran tingkat raja. Ia bahkan dapat menggabungkan dua di antaranya. Tentu saja, ini adalah batas kemampuannya. Jin Ling bahkan dapat menggunakan keterampilan pertempuran tingkat raja dari ras logam, kayu, air, api, dan bumi. Di antara kelima ras, belum pernah ada yang jenius seperti itu selama waktu yang sangat lama. Harus dikatakan bahwa Jin Ling benar-benar menantang surga. Orang lain yang belum mencapai alam surga mungkin bahkan tidak dapat mempelajari satupun keterampilan pertempuran tingkat kerajaan, tetapi Jin Ling telah mempelajari semuanya, dan yang paling ia kuasai adalah metode kultivasi jinsu. Langkah Istana Bumi 9 Pada saat itu, dia dengan gila mendekati Long Chen. Dia menggunakan keterampilan ketangkasan klan bumi. Itu memiliki efek melarikan diri melalui bumi, memungkinkan Jin Ling bergerak bebas melalui bumi. Tentu saja, itu hanya terbatas pada permukaan bumi, jadi setiap kali dia menyerang, dia akan keluar dari bawah tanah. Itu sangat mencengangkan dan sangat sulit untuk dilawan. 803 Dasar pengecut Apakah Long Chen sudah kehabisan trik? Kenapa dia hanya tahu cara menghindar? Benar sekali. Apakah dia sudah kehabisan tenaga? Dia benar-benar bukan manusia. Saudara Jin Ling melawannya secara langsung, tetapi dia menghindar. Apa gunanya ini? Long Chen sangat licik. Dia sudah sangat licik dalam kompetisi bela diri 9 ras. Dia pasti lebih licik dari biasanya. Tidak heran dia bisa mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Dia pasti telah menggunakan banyak kekuatan otak. Diamlah. Menggunakan otakmu dalam pertempuran itu bagus. Mempertaruhkan nyawamu secara membabi buta adalah tindakan bodoh. Leluhur Jin menegur yang lain saat melihat mereka mengobrol. Baru setelah itu semua orang berhenti berbicara dan fokus pada pertempuran. Keluarkan domain 3000 bintangmu. Kau tidak bisa sepenuhnya menghindari seranganku hanya dengan langkah biduk, kata Jin Ling dengan suara serak selama pertempuran. Selama pertempuran, suara Jin Ling serak. Di bawah serangannya, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Untuk sesaat, pasir dan batu beterbangan ke segala arah. Kedua sosok itu menari-nari secara acak di area terbuka, menyelaukan mata semua orang. Long Chen tidak menjawabnya. Jari emas. Dengan itu, Jin Ling menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Ia mengumpulkan semua kekuatannya di ujung jarinya, dan jarinya yang berwarna perunggu segera berubah menjadi emas berkilau. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat raja yang sangat terkenal dari klan Jin. Itu sangat cepat dan dapat membunuh tanpa ada yang menyadarinya. Dari semua keterampilan pertempuran tingkat raja yang pernah dilihat Long Chen, jari ini adalah yang tercepat. Itu tiba di hadapan Long Chen dalam sekejap begitu ditembakkan. Tidak buruk. Long Chen menggunakan kecepatan tertingginya, tetapi ia tetap menggunakan Big Dipper Steps. Jari emas itu terlalu cepat, jadi Long Chen hanya berhasil menghindarinya sedikit saja. Cahaya emas kecil melesat tepat melewati kepalanya. Kalau ada penyimpangan sedikit saja, kepalanya pasti tertusuk. Itu sangat berbahaya dalam waktu yang singkat. Long Chen juga terkejut. Cahaya keemasan itu tampak sangat kecil, tetapi sebenarnya sangat kuat. Hanya dengan melewati wajahnya, cahaya itu sudah meninggalkan bekas merah di wajahnya. Tentu saja, Long Chen dapat mengendalikan darahnya agar tidak mengalir keluar, yang mempercepat kemampuan penyembuhannya. Tidak butuh waktu lama bagi luka kecil itu untuk sembuh. Cahaya keemasan langsung meledak di belakang Long Chen. Sejumlah besar energi menyapu keluar dan menciptakan lubang besar. Pada saat yang sama, kekuatan besar mengguncang tubuh Long Chen ke depan. Jin Ling berada di depan Long Chen. Pergilah ke neraka. Situasinya persis seperti yang diharapkan Jin Ling. Dia bisa mengendalikan cahaya keemasan itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengenai Long Chen, dia masih bisa menghentikan Long Chen menggunakan langkah biduk dan bahkan bergerak ke arahnya. Mata Jin Ling tiba-tiba berbinar. Mata emas kehancuran, roda emas kehancuran. Long Chen telah lama mendengar bahwa mata emas pemusnahan roh emas telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya keemasan yang dipenuhi dengan simbol-simbol emas. Kedua sinar cahaya keemasan ini dengan cepat menyatu di depan matanya dan langsung membentuk roda emas yang penuh dengan simbol-simbol. Roda emas ini sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan mata emas pemusnahan, tetapi itu seperti senjata roda emas sungguhan. Ketajamannya pasti akan berubah, dan ujung sertabilah yang disemburkannya tampak berwarna keemasan. Setelah muncul, roda emas kehancuran dengan cepat menyerang Long Chen. Gemuruh. Saat bergerak maju, roda emas pemusnahan tiba-tiba mengembang. Seperti penggiling daging, ia berputar dengan gila dan langsung menyelimuti Long Chen. Hanya dalam waktu singkat, roda emas pemusnahan akan mampu memusnahkan Long Chen sepenuhnya dan menggilingnya menjadi daging cincang. Tubuh pertempuran emas dan mata kehancuran emas adalah keterampilan ilahi leluhur emas. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang dapat membangkitkannya, seperti halnya 3.000 hantu klan angin. Duri angin yang digunakan oleh Feng Zilin dan yang lainnya berevolusi dari 3.000 hantu. Hati-hati, Long Chen. Melihat Long Chen hendak dimusnahkan oleh roda emas pemusnahan di bawah pantulan cahaya kemasan, orang-orang dari suku setan petir merasa khawatir, terutama Susue. Dia sangat gugup, dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia adalah Long Chen, yang sedang menghadapi bahaya. Bahkan Bailan, yang selalu sangat percaya diri pada Long Chen, mengalami perubahan ekspresi. Dia menatap Long Suke. Untungnya, mata Long Suke juga sangat fokus. Jika Long Chen mengaku kalah, Long Suke akan bergerak. Bagaimanapun, dia adalah orang terdekat. Begitu roda kehancuran emas muncul, saraf semua orang menegang. Ini bisa dikatakan sebagai serangan roh emas yang paling kuat. Terlebih lagi, serangan itu digunakan pada waktu yang tepat. Semua orang ingin tahu bagaimana Long Chen akan ditangani. Long Chen juga melihat roda kehancuran emas. Bagi yang lain, serangan ini cukup untuk mencekik mereka, tetapi baginya, itu tidak begitu menakutkan. Saat roda kehancuran emas semakin dekat, tiga ribu titik cahaya bintang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Titik-titik cahaya bintang ini dengan cepat berkumpul di tangannya. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, tombak yang menyelaukan muncul di tangan Long Chen. Roda emas kehancuran. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen memasukkan semua inti sari dalam tubuhnya ke dalam medan tiga ribu bintang. Tiba-tiba, energi bintang di atas medan tiga ribu bintang meroket, membentuk aliran udara ungu yang berputar di sekitar medan tiga ribu bintang. Enyahlah. Dengan suara gemuruh, Long Chen tiba-tiba mengeluarkan Tritou Sun Starfield di tangannya. Tombak biru itu berubah menjadi sinar cahaya biru dan menghantam Golden Wheel of Destruction. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan bumi, Tritou Sun Starfield dan Golden Wheel of Destruction bertabrakan. Ledakan ini terjadi di depan Long Chen. Yang membuat semua orang tercengang adalah Long Chen langsung memegang Tritou Sun Starfield dan menamparkan Golden Wheel of Destruction. Kekuatannya terlalu besar. Jurus ini menggabungkan kekuatan fisiknya, kekuatan ki spiritual, dan senjata ajaib dari Tritou Sun Starfield. Golden Wheel of Destruction menyimpang dari lintasannya dan terbang ke arah lain. Ia sama sekali tidak dapat mengenai Long Chen. Sebaliknya, ia hampir mengenai Long Suke. Untungnya, Long Suke menghindar dengan cepat. Serangan Long Chen yang cukup kuat membuat orang banyak berteriak kaget. Semua orang dari aliansi lima elemen tampak tercengang. Mereka awalnya mengira serangan ini akan cukup untuk membunuh Long Chen. Siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi? Hanya dengan medan 3000 bintang, jurus pamungkas Jin Ling berhasil ditampar. Dia hanya beruntung mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Jika itu kekuatan sejati, bahkan 10 ribu Long Chen tidak sebanding dengan saudara Jin Ling. Benar sekali. Bahkan jika dia mengalahkan saudara Jin Ling dengan senjata, dia bukanlah seorang pahlawan. Para junior dari persatuan lima elemen berkata satu demi satu. Diam. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Jika kata-kata mereka tersebar, itu akan sedikit memalukan. Karena itu, Jin Zhu dan kelima leluhur buru-buru menutup mulut mereka. Di sisi lain, orang-orang dari vaksi Dewa Angin saling memandang. Feng King sedikit mengernyit dan berkata, Long Chen ini tampaknya tidak sederhana. Lawannya dalam pertempuran alam semesta cerah seharusnya adalah dia. Belum tentu. Jin Ling belum dikalahkan. Karena Jin Zhu sangat menghargai tempat ini, dia pasti akan memberikan muridnya beberapa hal baik. Long Chen mungkin tidak bisa lolos, kata Wu Lian. Begitukah? Feng King mengangguk. Ia merasa perkataan Wu Lian masuk akal. Pada saat ini, Feng Zilin berkata, Jika ini adalah pertempuran, maka bunuhlah dia dan ambillah warisan Seven Brilliance Star Lord dengan cepat. Orang ini benar-benar menyebalkan. Dia tidak pantas mendapatkan warisan itu. Wu Guangyu dan yang lainnya saling memandang. Dia berkata, Sepertinya kebencian Suster Zilin padanya tidak hanya sedikit. Feng King menambahkan, Tentu saja. Diagram Prasasti Dewa Beladiri dan warisan tujuh penguasa bintang cemerlang seharusnya menjadi milik Zilin, tetapi semuanya diambil oleh tipu daya bocah ini. Dialah yang memukul Zilin keluar dari reruntuhan dan bahkan melukainya. Saudari Zilin, apakah kamu terluka? Wu Guangyu terkejut. Dia belum pernah mendengar hal ini. Feng Zilin tanpa sadar menyentuh dadanya. Meskipun dadanya sudah sembuh, setiap kali dia melihat tempat itu, dia akan teringat Long Chen. Dia merasa agak bimbang. Hal ini berdampak besar pada tekadnya yang kuat untuk berkultivasi. Itulah sebabnya dia ingin membunuh Long Chen agar dia bisa merasa tenang. Saya tidak terluka, kata Zilin acuh tak acuh. Semakin Wu Guangyu bergera padanya, semakin dingin pula dia secara alami. Ini adalah sesuatu yang dia banggakan. Dalam hal kekuatan, meskipun dia bukan yang terkuat di Myriad Kingdoms Domain, yang terkuat dari generasi muda di Myriad Kingdoms Domain masih bersujud di hadapannya. Sementara mereka berbicara, pertempuran antara Long Chen dan Jin Ling terus berlanjut. Ketika Long Chen mengeluarkan domain 3000 bintang, pertempuran menjadi lebih sengit. Sebelumnya, Jin Ling yang menyerang. Sekarang, Long Chen yang menyerang. Setiap gerakan domain 3000 bintang Long Chen mengandung kekuatan untuk menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Untuk sementara waktu, Jin Ling terpaksa mundur. Sudah saatnya mengeluarkan benda itu. Merasakan kekuatan Long Chen, Jin Ling harus mengakui bahwa Long Chen adalah musuh yang sangat sulit dihadapi. Dia tidak ingin mengeluarkan benda itu, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Inilah yang diberikan Jin Su kepadanya. Dia telah menyuruhnya untuk menggunakannya melawan Wu Guangyu. Dia tidak berpikir bahwa dia harus menggunakannya melawan Long Chen. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menggunakannya, dia mungkin tidak akan sebanding dengan Long Chen. Dia hanya berada di level ke-8 dari alam bela diri bumi, tetapi dia memiliki ki sejati di level ke-9. Dia juga telah mengembangkan 3 atau lebih keterampilan pertempuran level Kaisar dan domain 3000 bintang. Tidak buruk. Memang sangat kuat. Namun, kamu sudah mengeluarkan semua kartu trufmu. Kamu belum melihat kartu trufku. 804. Jin Ling menggunakan roda emas pemadam lagi untuk memaksa Long Chen pergi. Kemudian dia menggunakan kartu trufnya. Seberkas cahaya kemasan tiba-tiba bersinar. Long Chen berhenti. Ia melihat baju besi emas melayang di depan Jin Ling. Itu adalah baju besi paling megah yang pernah dilihat Long Chen. Semua bagiannya tampak terbuat dari emas, tetapi sebenarnya, itu adalah logam yang bahkan lebih langka dan lebih kuat dari emas. Ada banyak sekali rune emas pada baju besi itu. Setiap rune bersinar dengan cahaya kemasan. Helm, pelindung dada, rantai besi, sepatu bot, dan sebagainya semuanya terintegrasi menjadi satu, bersinar dengan cahaya kemasan. Itu tampak seperti baju besi dewa. Dari baju besi itu muncul kekuatan yang tak terbatas dan luar biasa. Kekuatan itu melampaui kekuatan yang dimiliki Jin Ling saat ini, dan bahkan beberapa kali lebih kuat. Long Chen bahkan merasa bahwa kekuatan dari baju besi itu mendekati kekuatan alam surga. Jika seorang kultifator di alam bela diri langit mengenakan baju sirah itu, ia mungkin akan memiliki kekuatan dua kali lipat dari seseorang di alam bela diri langit tingkat pertama, dan Jin Ling berada di alam bela diri bumi tingkat ke-9. Jika ia menggunakannya, ia tidak akan dapat menggunakan semua kekuatan baju sirah itu, tetapi setidaknya akan meningkatkan kekuatan kisejatinya sebanyak 4 hingga 6 kali lipat. Ada dua jenis harta karun. Satu adalah senjata dewa, dan yang lainnya adalah harta karun ajaib. Set baju besi ini jelas termasuk dalam seri harta karun ajaib. Selain itu, itu adalah barang luar biasa di klan emas. Itu adalah sirah kaisar jin. Leluhur jin sangat murah hati. Dia memberikan armor kaisar jin, simbol klan jin, kepada Jin Ling. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan mengeluarkan golden supreme battle armor? Jika seorang metal spirit menggunakan golden supreme battle armor, setidaknya itu akan dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya beberapa kali lipat. Bahkan jika Longchen memiliki kemampuan untuk melampaui surga, dia tetap akan tamat. Setelah menggunakan armor pertempuran emas tertinggi ini, roh emas ini bahkan mungkin dapat melawan Wu Guangyu, yang telah mewarisi warisan kaisar teratai hijau. Begitu golden supreme armor muncul, meskipun orang banyak itu berstatus tinggi, mereka tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya seperti sekelompok orang Filistin. Ayah, leluhur jin memberikan armor kaisar jin kepada Jin Ling. Longchen. Bailan menghibur Susue dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, ekspresi Longchen belum berubah. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, maka dia akan kalah saja. Tidak masalah, aku sudah memberitahunya tentang ini. Dia pasti tidak akan kehilangan nyawanya demi pertempuran ini. Begitukah, hati Susue yang gugup akhirnya tenang. Namun, ketika dia melihat Jin Ling telah mengenakan baju sirah emas tertinggi dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, Susue masih tidak bisa tenang. Dia tahu temperamen Longchen. Dia bukan orang yang akan mengakui kekalahan sampai dia mencapai tujuannya. Ini berarti bahwa dia mungkin mati di bawah baju sirah emas tertinggi. Ayah, kamu harus berhati-hati. Jika Longchen tidak bisa mengalahkan Jin Ling, kamu harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Bailan memutar matanya dan menggodanya, apa? Kamu bahkan belum menikah, tapi kamu sudah berpihak pada orang luar. Wajah Susue memerah. Dia memalingkan mukanya dan tergagap, jangan bicara omong kosong. Aku hanya merasa Yaner sangat bergantung padanya. Aku tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Ketika aku datang ke sini, aku berjanji pada Yaner bahwa aku akan menjaga kesehatan Longchen. Jangan khawatir. Aku di sini. Bailan mengangguk. Dalam hati Suk Suue, dia selalu merasa bahwa ayahnya adalah pria yang sangat dapat diandalkan, jadi sejak dia berkata demikian, dia akhirnya bisa merasa tenang. Sejujurnya, Longchen sakit kepala. Setelah mengenakan Supreme Gold Armor, Gold Spirit tampaknya dapat menggunakan real essence beberapa kali lebih banyak. Yang lebih penting, armor tersebut sangat keras dan telah meningkatkan kekuatan pertahanan Gold Spirit tanpa terasa. Jika Longchen tidak memiliki senjata tajam seperti domain 3000 bintang, dia mungkin tidak akan bisa melukai lawannya. Armor Kaisar Jin adalah salah satu harta karun Klan Jin. Mungkin ada lima set armor ini. Aku tidak tahu apakah armor ini diwariskan oleh lima kaisar. Melihat Supreme Metal Armor, Longchen berpikir keras. Longchen juga memikirkan cara untuk menghadapi Supreme Metal Armor. Keduanya berhenti bertarung secara diam-diam. Jin Ling mengenakan dan menyatu dengan Supreme Metal Armor. Hanya butuh waktu singkat. Tak lama kemudian, dia menyatu dengan kekuatan Supreme Metal Armor. Dia memandang Longchen seperti Dewa Perang Emas dan matanya dipenuhi kegembiraan. Meskipun aku mengalahkanmu dengan bantuan objek eksternal, kamu juga mengalahkanku dengan bantuan domain 3000 bintang. Objek eksternal juga merupakan bagian dari pertempuran. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Jin Ling dan Longchen sebelumnya tidak memiliki permusuhan. Itu hanya konflik kepentingan. Jika Jin Ling adalah musuh Longchen, Jin Ling tidak akan ragu untuk menyerang Longchen. Tidak masalah bagiku. Mari kita lakukan jika memungkinkan. Mereka telah menunda cukup lama. Ini adalah pertempuran pertama, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu seru. Hanya ketika Jin Ling mengeluarkan armor Kaisar Jin, kemenangan hampir terjamin. Namun, Longchen tampaknya tidak takut sama sekali. Siapa tahu dia masih punya trik lain. Jin Ling. Penampilanmu hari ini telah memaksaku, Jin Ling, untuk menghormatimu. Namun, kita masih harus menentukan pemenangnya. Setelah mengenakan armor Kaisar Jin, Jin Ling akan mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Asalkan itu merupakan keterampilan bertarung yang dilakukan menggunakan Qi, selain mata emas kehancuran. Kekuatan semacam ini diperkuat beberapa kali lipat. Setelah jeda sebentar, kedua ahli muda itu mulai bertarung lagi. Kekuatan Jin Ling telah meningkat beberapa kali lipat setelah ia memiliki Supreme Gold Armor. Kita tidak bisa terus seperti ini. Longchen sangat tenang. Dalam konfrontasi yang berulang, dia menemukan bahwa meskipun roh logam telah menjadi lebih kuat, itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengatasinya. Harus dikatakan bahwa roh logam, yang masih berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, tidak dapat mengendalikan semua kekuatan baju sirah Kaisar Emas. Kalau begitu, dunia pemakan darah. Devoring World of Blood yang mengerikan itu memang merupakan kemampuan ilahi yang luar biasa saat digunakan dalam latihan. Pada saat ini, ruang berwarna merah darah itu langsung menutupi sekelilingnya. Bailan dan yang lainnya telah melihat Devoring World of Blood milik Longchen, jadi mereka tidak menganggapnya aneh. Namun, orang-orang dari aliansi lima elemen dan garis keturunan dewa angin dipenuhi dengan keheranan. Ada, domain dalam indera ilahi ini. Itu tidak sederhana, kata Wulian sambil mengerutkan kening. Jin Ling, yang dikelilingi oleh Devoring World of Blood, terkejut saat mengetahui bahwa ruang berwarna merah darah ini benar-benar memiliki semacam kekuatan melahap darah. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Dia segera menggunakan quintessential key-nya untuk menekan energi darah yang mendidih. Setelah menenangkan energi darah, dia terkejut saat mengetahui bahwa quintessential key di tubuhnya tidak dapat digunakan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada indera ketuhanan seperti itu? Jin Ling terkejut. Long Chen telah menggunakan Devoring World of Blood setiap kali dia bertarung. Jelas terlihat betapa kuatnya Devoring World of Blood. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan Dragon Soul Transformation. Peningkatan kekuatannya dan penurunan musuh-musuhnya menyebabkan kemenangan akhir Long Chen. Untuk menggunakan Gold Supreme Battle Armor, seseorang harus menggunakan vital energi miliknya untuk mengaktifkan kekuatan di armor tersebut. Jumlah vital energi yang dimiliki seseorang akan menentukan jumlah vital energi yang dapat diaktifkan. Jin Ling telah menggunakan setengah dari vital energi miliknya untuk menekan blood key miliknya, jadi kekuatan tempurnya telah berkurang setengahnya lagi setelah ia berkembang. Pada dasarnya, amplifikasinya hanya kembali menjadi dua hingga tiga kali kekuatan aslinya. Jelaslah bahwa Devoring World of Blood milik Long Chen adalah musuh Bebu Yutan Emperor Jin Armor. Jin Ling juga menyadari bahwa ia hanya dapat menggunakan dua kali kekuatan aslinya. Sementara ia masih tidak percaya, Long Chen menyerangnya dengan domain 3000 bintang dan tubuh 7 bintang mulia. Kali ini, Long Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh 7 bintang mulia bersinar terang, wilayah 3000 bintang mengalir dengan cahaya yang menindas, dan tubuh 7 bintang mulia itu cepat dan ilusif. Serangkaian serangan itu seperti badai. Tinju 9 Surga Kecerahan Merah Segel 9 Provinsi Yang Beku Jin Ling terkejut dan buru-buru menggunakan jurus ini. Dibandingkan dengan terakhir kali, jurus kali ini jauh lebih kuat. Long Chen tidak menggunakan jurus pamungkasnya untuk menggabungkan tiga segel raja. Pada saat ini, segel raja emas dan segel raja merah menyala di tangannya. Segel Pembakar Raja Merah Segel Penelan Surga Raja Emas Penggabungan dua segel kaisar besar yang telah digunakannya untuk menekan Jin Ling telah hancur oleh dua pukulan Jin Ling. Namun, dalam proses konfrontasi, Jin Ling tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Jika bukan karena devoring Bluetooth, ia akan mampu mengalahkan Long Chen dengan satu gerakan. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Long Chen menyerang dua segel kaisar besar dengan satu tangan. Tangan kirinya melesat keluar dan langsung memasuki jangkauan kedua serangan itu. Merusak. Medan tiga ribu bintang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cambuk panjang dan memanjang tiba-tiba, langsung menyerang Jin Ling yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tentu saja, cambuk itu mengenai baju sirah emas tertinggi. Seketika, suara logam yang bergesekan terdengar. Suara yang menusuk telinga itu membuat banyak orang tanpa sadar menutupi wajah mereka dan menamparkan diri mereka sendiri. Jin Ling menjerit kesakitan dan segera mundur. Meskipun domain tiga ribu bintang milik Long Chen mengenai armor kaisar Jin, dia masih merasakan sakit. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak dapat mengerti apa yang terjadi dengan Devoring World of Blood. Mengaku kalah, pada saat ini, Long Chen memegang domain bintang tiga ribu di tangannya dan mengubahnya menjadi tombak lagi. Pada saat ini, dia dekat dengan Jin Ling. Tombak yang bersinar di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan besar dan menusuk ke arah Jin Ling. Jin Ling mundur di bawah serangan Long Chen menggunakan langkah biduk besar. Dia tidak berani membiarkan domain tiga ribu bintang mengenai armor kaisar Jin miliknya. Jika armor kaisar Jin dihancurkan oleh domain tiga ribu bintang milik Long Chen, dia tidak akan mampu membayar utangnya. Bagaimanapun, armor kaisar Jin bukan miliknya sekarang. Jika dihancurkan, dia akan menjadi pendosak Lan Jin. Ketajaman domain tiga ribu bintang memang mengerikan. 805. Saya mengaku kalah. Pada saat yang paling kritis, Jin Ling telah kehabisan semua triknya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Long Chen. Bahkan dengan Golden Turk Armor, dia masih bukan tandingan Long Chen. Karena itu, dia sepenuhnya yakin akan kekuatan Long Chen. Mendengar bahwa Jin Ling telah mengakui kekalahan, Long Chen tidak membunuhnya. Long Chen tidak perlu menunggu Long Suke untuk bergerak. Long Chen secara otomatis mundur dan membiarkan Jin Ling pergi. Kemudian, ia menyingkirkan domain bintang tiga ribu dan pulih dari kondisi transformasi Jiwanaga. Dalam pertarungan ini, Long Chen hampir menggunakan semua jurusnya. Ia hanya perlu menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengalahkan Jin Ling. Ini juga menunjukkan bahwa Jin Ling jelas merupakan lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Setelah Long Chen mundur dengan tegas, Long Suke tidak perlu bergerak. Pada saat ini, Long Suke tetap berada di antara mereka berdua. Dia melihat sekeliling dan mengumumkan, karena Jin Ling dari Five Elements Union mengakui kekalahan dalam pertempuran pertama. Pemenangnya adalah Long Chen dari Thunder Demon Lineage. KK, ini benar-benar di luar dugaanku. Mata Long Suke penuh dengan kekaguman pada Long Chen. Ketika Long Chen menggunakan Devoring World of Blood, semua orang kurang lebih sudah menduga hasil ini. Meskipun Golden Supreme Armor sangat kuat, semua orang mengira Long Chen akan kalah ketika Jin Ling menggunakannya. Siapa yang tahu bahwa Long Chen akan mampu melepaskan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dan langsung menekan Jin Ling dengan metode yang begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa Long Chen telah menekan Jin Ling dalam segala aspek. Dari segi fisik, dia tidak dapat dibandingkan dengan fisik bintang tujuh elemen milik Long Chen. Dari segi fusi kemampuan ilahi, dia tidak dapat dibandingkan dengan segel kaisar lima milik Long Chen. Dari segi senjata sihir, armor tir kemasnya tidak dapat dibandingkan dengan domain bintang tiga ribu milik Long Chen. Tidak peduli apakah itu Jin Ling sendiri atau mayoritas aliansi lima elemen, dia sudah menerima kekalahannya. Namun, matanya masih dipenuhi amarah. Jin Ling adalah harapan terbesar aliansi lima elemen, begitu pula kerja keras Jin Zu selama puluhan tahun. Bukankah ini berarti aliansi lima elemen akan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kunci kaisar kuning? Jin Zu dan yang lainnya mundur selangkah. Meskipun mereka sudah menduganya, mereka masih memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dia bahkan telah mengeluarkan Golden Emperor armornya, tetapi dia tetap kalah. Kali ini dia benar-benar dipermalukan. Leluhur, Jin Ling kalah. Apa yang harus kita lakukan? Kata kepala klan Jin dengan wajah muram. Aliansi lima elemen mereka memiliki banyak orang. Mereka memiliki enam ahli alam surga. Jadi, mereka adalah orang-orang yang paling kekurangan tempat itu. Jadi, mereka sangat mementingkan tempat di tangan Long Suke. Karena itu, Jin Zu mengeluarkan Golden Emperor armor miliknya. Ia berharap Jin Ling dapat mengalahkan Wu Guangyu dengan armor itu dan menjadi juara. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda bernama Long Chen akan muncul entah dari mana dan menghentikan Jin Ling di tahap pertama? Jin Zu menarik napas dalam-dalam. Setelah hidup bertahun-tahun, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia berkata, jika dia kalah, ya sudah kalah. Mereka beruntung telah menemukan orang yang berbakat seperti itu. Kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Semua orang tahu bahwa kita tidak kalah dari klan petir atau klan iblis, kita kalah dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Meskipun suara Jin Zu tidak keras, semua orang mendengarnya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Beberapa orang sudah sangat tua, tetapi mereka masih belum memiliki pemahaman yang sederhana, kata Bai Lan sambil tersenyum tipis. Long Chen telah menang, jadi dia dalam suasana hati yang sangat baik. Hasil ini membuat semua orang merasa campur aduk. Hanya Long Chen yang paling tenang. Dia sudah tahu bahwa Jin Ling berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, tetapi dia bukan tandingannya. Pada saat ini, setelah Long Chen mengalahkan Jin Ling, dia melihat Wu Guangyu di garis keturunan Dewa Angin. Wu Guangyu adalah lawan sejati Long Chen dan target yang telah dia kejar selama ini. Untuk mengejarnya dan mendapatkan kembali anak serigala, Long Chen telah membayar terlalu banyak selama periode waktu ini. Misalnya, tubuh bintang tujuh mulia adalah sesuatu yang telah banyak dideritanya sebelum dia akhirnya bisa mengolahnya. Jangan sampai kalah dari siapapun. Aku akan menunggumu di pertempuran terakhir, kata Long Chen dengan tenang. Kau pikir aku memprovokasimu. Wu Guangyu tersenyum dan melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru membicarakan pertarungan terakhir. Semifinal bahkan belum dimulai. Datanglah dan bicara padaku setelah kau mengalahkan lawan lainnya. Provokasi Long Chen dan provokasi Wu Guangyu membuat semua orang merasakan ketegangan di antara mereka. Long Chen tidak banyak bicara. Dia kembali ke klan Iblis Petir. Ada tiga pertempuran lagi hari ini. Menurut undian kemarin, dua petarung berikutnya seharusnya berasal dari aliansi 5 elemen. Meskipun mereka berdua berada di level ke-9 alam bela diri bumi, pertempuran mereka kurang seru. Dapat dikatakan bahwa klimaks hari itu telah berlalu. Melihat semua orang sudah pulih dari kenyataan bahwa Long Chen telah menang dan Jin Ling telah kembali ke timnya, Long Suke mengumumkan sambil tersenyum, itu adalah pertarungan yang luar biasa. Ini adalah awal yang baik untuk kompetisi bela diri pemuda 9 klan. Berikutnya adalah pertarungan kedua. Dua petarung dari aliansi 5 elemen. Mendengar ini, dua ahli muda dari 5 elemen union saling memandang dan berjalan keluar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai bertarung. Pertarungan mereka tidak semenarik pertarungan Long Chen, tetapi tetap saja jalan buntu. Setelah keduanya saling mengalahkan untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka akhirnya menang dengan satu gerakan dan masuk empat besar. Sebelumnya, 5 elemen union memiliki lima orang yang masuk delapan besar, jadi mereka sangat bangga. Namun, dalam dua pertempuran pertama, dua dari mereka telah tersingkir. Selain itu, seiring berlanjutnya pertempuran, semakin banyak orang mereka yang akan tersingkir. Berikutnya, giliran Wu Guangyu. Bertentangan dengan harapan semua orang, Wu Guangyu dengan muda mengalahkan lawannya dari persatuan 5 elemen. Wu Guangyu secara publik diakui sebagai pemuda nomor satu, tuan muda yang bermartabat dari ras dewa. Dia memiliki popularitas tertinggi di wilayah kerajaan Segudang. Jika kompetisi seni bela diri pemuda sembilan klan ini diadakan di luar, hanya dia yang memasuki arena saja akan menjadi pemandangan puluhan ribu orang bersorak. Jika kau ingin memiliki kualifikasi untuk melawanku, kau harus mengalahkan lawanmu berikutnya terlebih dahulu. Namun, jika lawanmu berikutnya adalah aku, itu juga tidak masalah. Setelah mengalahkan lawannya, Wu Guangyu, yang sudah berselisih dengan Longchen, terkeke pelan ke arah Longchen. Aku telah mengambil teman binatang kesayanganmu. Kau pasti marah dan membenciku. Sayangnya, binatang peliharaanmu tidak mengenalimu lagi. Bahkan jika aku ingin mengembalikannya padamu, sepertinya aku tidak akan punya kesempatan. Dengan berkata demikian, Wu Guangyu melangkah dengan angkuh dan kembali ke tim protos. Dari empat pertarungan hari ini, tiga telah berlalu dengan sangat cepat. Berikutnya adalah susue dari ras iblis dan seorang gadis muda dari ras air dari Liga 5 Elemen. Keduanya adalah gadis muda, dan gadis muda itu adalah satu-satunya dari Liga 5 Elemen yang masuk lima besar. Namun, dia agar rendah hati, dan ketenarannya di domen kerajaan segudang tidak sebesar saudara perempuan susue atau Feng Zilin. Gadis dari Water Rache berjalan ke tengah kerumunan dan menangkupkan kedua tangannya, saya Suiluan dari Water Rache. Tolong beritahu saya. Suaranya lembut, penampilannya cantik, dan emosinya selembut air. Dia memang kecantikan yang langka. Pasti ada banyak pemuda yang mengejarnya di aliansi 5 Elemen. Dari segi penampilan, dia juga sangat baik. Dia tampak lembut, mempesona seperti susue dan Feng Zilin, sama sekali berbeda dari mereka. Dia memiliki selera yang unik. Coba tebak apakah aku bisa menang. Sebelum mereka pergi, susue menggigit bibir merah mudanya dan menatap Long Chen dengan penuh harap. Aku rasa kau akan kalah, kata Long Chen tanpa perasaan sambil tersenyum nakal. Tunggu dan lihat. Susue sangat marah. Dia memutar pinggangnya dan berjalan ke arena. Sosok kedua gadis yang mempesona itu membuat Long Su keiri. Dia memperhatikan untuk waktu yang lama, dan ketika semua orang mulai tidak sabar, dia tersenyum, itu, itu. Kalian boleh mulai bertarung, tetapi jangan saling menyakiti. Hatiku akan sakit jika melihatnya. Jieji. Mati saja. Susue mengutuknya, sebelum terlibat dalam pertarungan sengit dengan gadis ras air. Dia mungkin mencoba membuktikan dirinya kepada Long Chen. Susue terlibat dalam pertarungan sengit sejak awal, dan dia menggunakan sesuatu yang mirip dengan warisan Seven Brilliance Star Lord. Ada banyak hal baik dalam warisan Demon God Imperial Lord. Salah satunya adalah keterampilan pertempuran tingkat kerajaan tingkat menengah yang disebut Sembilan Revolusi Iblis dan Ilahi. Sembilan Revolusi Iblis dan Ilahi memiliki total sembilan gerakan. Itu adalah serangan terus-menerus, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Dengan dukungan energi vital Susue, Sembilan Revolusi Iblis dan Ilahi menyerang satu gerakan demi satu, benar-benar menekannya sejak awal. Revolusi pertama Sang Ilahi dan Iblis, Tarian Dunia. Revolusi kedua Sang Ilahi dan Iblis, Membalikkan Sungai. Revolusi ketiga Sang Ilahi dan Iblis, Mengguncang Gunung-gunung. Gerakan demi gerakan, Yesiwen memaksa lawannya mundur lagi dan lagi. Yesiwen telah menggunakan keterampilan tempur tingkat kaisar menengah dari putaran pertama hingga putaran ke-9. Pada putaran ke-9, kekuatan serangan telah melampaui putaran pertama sebanyak sembilan kali. Di bawah serangan seperti pasang surut ini, setiap gelombang serangan lebih kuat dari yang terakhir, wanita muda dari suku air akhirnya dikalahkan. Jika transformasi sembilan Dewa Iblis berlanjut, itu akan menjadi serangan tanpa akhir yang akhirnya akan melukai gadis suku air. Bagi orang-orang dari Persatuan Lima Elemen, kekalahan Jin Ling telah membuat mereka patah semangat, jadi mereka tidak memiliki harapan untuk gadis suku air. Ketika mereka melihat gadis suku air ditekan oleh Susue menggunakan warisan Dewa Iblis Empyrean Lord, kepala suku-suku air membuat gadis itu mengakui kekalahan. Setelah dia mengakui kekalahannya, kompetisi hari itu berakhir sepenuhnya. Dalam pertempuran hari ini, keempat orang yang kalah semuanya berasal dari Five Elemen Union. Awalnya, lima orang masuk delapan besar, tetapi hanya satu orang yang masuk empat besar, dan dia bahkan bukan seorang Gold Spirit. Hasil ini cukup lucu, dan itu juga membuat Five Elemen Union kehilangan muka. Keistimewaan Five Elemen Union adalah mereka memiliki banyak orang, dan mereka juga memiliki banyak ahli. Namun, yang paling menonjol seperti Long Chen dan Wu Guangyu, yang merupakan Gold Spirit, sangat jarang. Pada saat ini, Jinzu dan lima pemimpin klan memiliki ekspresi jelek. 806. Tujuh penguasa adalah bawahan dari lima penguasa. Warisan mereka diperoleh oleh orang yang tidak ada hubungannya. Ini adalah aib bagi keturunan lima penguasa. Jika kita bisa mendapatkan warisan salah satu dari tujuh raja, dengan kecerdasan murid-murid muda kita, bagaimana mungkin kita bisa kalah dari mereka? Mereka hanya bisa menang karena mereka beruntung. Para pemimpin klan lainnya juga tidak yakin. Lupakan saja. Jangan bicarakan itu lagi. Mari kita tujukan tujuan kita lebih jauh. Tujuan kita adalah alam rahasia lima kaisar yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Warisan tujuh raja memang kuat, tetapi apakah itu sebanding dengan benda-benda di alam rahasia lima kaisar? Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang lainnya mengangguk setelah Jin Zhu berbicara. Semua orang sudah tahu hasil pertarungan saat Long Chen mengalahkan Jin Ling. Faktanya, satu-satunya pertarungan yang ditunggu-tunggu semua orang hari ini adalah pertarungan antara Long Chen dan Jin Ling. Selanjutnya, pertarungan yang paling dinanti adalah pertarungan antara Long Chen dan Wu Guangyu. Masih ada sedikit ketegangan. Sedangkan untuk ahli lainnya dari Five Elements Union, dia hanya penonton. Meskipun Su Sui kuat, dia kekurangan satu hal, yaitu senjata suci yang sebanding dengan Divine Green Lotus dan Three Towsan Starfield. Pertarungan antara Long Chen dan Wu Guangyu lebih mirip pertarungan antara Seven Brilliance Star Lord dan Azure Lotus Emperor. Keduanya adalah bagian dari Seven Brilliance Star Lord dan cukup kuat. Setelah semua pertarungan selesai, Long Su Keh sangat bersemangat. Ia melihat sekeliling dan tersenyum gembira. Pertarungan hari ini sangat seru. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi saksi. Selanjutnya, kita harus memutuskan lawan kita untuk semifinal besok. Anak-anak muda, apakah kalian siap? Jika sudah, cepatlah datang. Su Sui pamer ke Long Chen. Mendengar kata-kata Long Su Keh, keduanya berjalan mendekat. Dalam perjalanan, Su Sui bertanya, hanya ada empat orang yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu lawan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah menurutmu aku takut padamu? Kata Long Chen. Persetan denganmu. Kau tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap lawan jenis. Ku rasa sebaiknya kau biarkan aku turun sendiri. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang pria. Su Sui memutar matanya. Dia merasa semakin akrabnya dia dengan Long Chen, semakin Long Chen suka menggodanya. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan Long Su Keh. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Belum lagi Long Chen dan Wu Guangyu hanya berjarak satu atau dua meter. Saat mereka berdua semakin dekat, Su Sui jelas merasakan aura pembunuh yang dingin keluar dari tubuh mereka saat mereka saling berhadapan. Baiklah, baiklah, jangan cemburu di depan orang tua itu. Ayo, kita undian dan lihat seberapa beruntungnya kamu. Long Su Keh tertawa, menyela suasana antara Long Chen dan Wu Guangyu. Dia menyerahkan kotak kayu itu ke tengah-tengah Long Chen dan Wu Guangyu. Aku tidak sabar lagi. Lawanmu besok adalah aku. Wu Guangyu berkata sambil memasukkan tangannya ke dalam kotak kayu dan mengeluarkan sebuah bola kecil. Bola itu adalah nomor dua. Sekarang giliranmu. Wu Guangyu mencibir. Hanya tersisa tiga bola. Dengan kata lain, peluang Long Chen untuk bertemu Wu Guangyu adalah satu dari tiga. Cepat atau lambat mereka harus bertarung, jadi Long Chen tidak terlalu peduli. Dia hanya mengambil salah satu bola secara acak. Ada apa? Semua orang memandang dengan penuh harap. Long Chen melihat, itu masih nomor satu. Terakhir kali, dia mendapat nomor satu, jadi dia yang pertama bertarung. Kali ini, dia juga mendapat nomor satu, tetapi lawannya bukan Wu Guangyu, melainkan Susue dan salah satu anggota aliansi lima elemen. Anggaplah dirimu beruntung karena bisa hidup sehari lagi. Wu Guangyu tersenyum mengejek. Matanya menyipit saat menatap Long Chen. Itulah yang seharusnya kukatakan padamu. Jangan terlalu percaya diri. Jin Ling hari ini akan menjadi dirimu selanjutnya. Long Chen memutar matanya. Setelah mengatakan itu, dia tidak repot-repot melihat Wu Guangyu dan mendesak Susue untuk memilih. Lawannya jelas Long Chen atau Wu Guangyu. Peluangnya hanya setengah. Susue sangat tenang. Dia langsung meraih kotak dan mengeluarkan bola kayu. Semua orang melihatnya dan ada nomor satu tertulis di sana. Dengan demikian, susunan pertandingan besok telah ditentukan. Lawan Long Chen adalah Susue, dan lawan Wu Guangyu adalah orang dari aliansi lima elemen. Baiklah, urutan pertempuran besok sudah ditentukan. Menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, kita akan beristirahat selama sehari sekarang, dan pertempuran hari kedua akan dimulai besok siang. Orang tua, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kalian semua bisa kembali. Masih banyak wanita yang menunggu ku untuk memanjakan mereka. Pemakaman purba ini benar-benar terlalu berbahaya. Demi membuat token pemakaman purba mereka berubah menjadi emas, semua wanita itu menyerahkan diri mereka ke depan pintu rumahku agar aku memanjakan mereka. Awalnya aku tidak setuju, tetapi melihat mereka semua sangat cantik. Oh, tidak, demi menyelamatkan hidup mereka, aku hanya bisa berbelas kasih dan menerima mereka. Sambil berbicara dia pun lari terbirit-birit dan lelaki berjanggut panjang itu pun segera meninggalkan tempat itu. Orang-orang dari ketiga kekuatan itu sudah saling kenal. Tidak ada maksud lain dalam saling berhadapan. Karena itu, kerumunan itu tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Hari ini, yang paling menyedihkan adalah aliansi lima elemen. Bahkan jika mereka pergi, semua orang masih menahan nafas. Ada juga mistik tirki. Itu pasti akan menjadi milik aliansi lima elemenku. Pada saat itu, aliansi lima elemenku akan memiliki empat tempat. Kami akan mengirim empat ahli alam surga. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana keempat klanmu akan bersaing dengan aliansi lima elemenku. Harta karun lima kaisar di alam rahasia lima kaisar akan menjadi milik aliansi lima elemenku. Leluhur Jin memandang terakhir kali orang-orang dari kedua klan dan merasa murung. Setelah semua orang pergi, orang-orang dari klan petir dan klan iblis kembali ke tempat berkumpul semula. Orang-orang dari klan petir dan klan iblis sangat gembira karena Longchen dan Su Suye sama-sama masuk empat besar. Kompetisi pemuda sembilan klan ini tidak hanya menyangkut salah satu tempat di kunci tir kuning, tetapi juga menyangkut kejayaan dan peringkat sembilan klan. Ini bukan hanya tentang juara. Jika berada di sisi miriat kingdom domain, kesembilan klan akan menyiapkan banyak hadiah bersama. Namun, kali ini, karena keterbatasan waktu dan fakta bahwa mereka berada di pemakaman kuno, hal-hal seperti harta karun cukup sensitif. Jadi, hanya sang juara yang akan mendapat hadiah. Namun, dari pemahaman mereka tentang kompetisi, semua orang punya ide seperti itu. Dalam kompetisi ini, meskipun aliansi lima elemen memiliki orang terbanyak di delapan besar, mereka hanya memiliki satu orang di empat besar. Performa mereka adalah yang terburuk. Di sisi lain, klan iblis memiliki dua orang di delapan besar dan dua di empat besar. Performa mereka sangat memukau. Jika klan dewa tidak mendapatkan juara kali ini, klan iblis pasti akan berada di peringkat pertama dalam peringkat sembilan klan. Peringkat sembilan klan terkait dengan banyak hal, seperti distribusi sumber daya, persaingan memperebutkan wilayah, dan sebagainya. Banyak persaingan sebenarnya diputuskan oleh kompetisi pemuda sembilan klan. Namun, di hadapan harta karun lima kaisar, baik itu sumber daya maupun wilayah, mereka tampak sedikit tidak menarik. Di tengah ucapan selamat dan pujian semua orang, Longchen kembali ke tempat berkumpul sementara klan iblis dan klan guntur. Pada saat ini, orang-orang dari delapan tetua agung klan iblis sama sekali tidak memiliki pendapat tentang Longchen. Mereka tidak hanya tidak memiliki pendapat, mereka bahkan sangat mengaguminya. Mereka sangat jelas dalam hati mereka bahwa kekuatan delapan tetua agung paling-paling mirip dengan para ahli dari aliansi lima elemen. Mereka sama sekali bukan lawan bagi Longchen. Bahkan sekarang, jika tujuh putra petir menyerang Longchen bersama-sama, sangat mungkin bahwa ketujuh dari mereka tidak akan menjadi lawan bagi Longchen. Inilah perbedaan antara para ahli. Seorang ahli di alam surga setara dengan pasukan yang terdiri dari ribuan orang. Meskipun Longchen belum mencapai alam surga, di bawah alam surga, selain Wu Guang Yu, tidak banyak yang bisa menjadi lawannya. Jin Ling sangat kuat. Tubuhnya tidak lebih rendah dari level kaisar menengah. Dia juga familiar dengan berbagai keterampilan pertempuran level kaisar dari lima klan. Dia bahkan bisa menggabungkan keterampilan pertempuran level kaisar agar sesuai dengan dirinya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah dia memiliki harta karun klan emas, armor kaisar emas. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, dia masih kalah dari Longchen. Orang yang akan dilawan Longchen besok adalah Susue, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan semua orang. Di hati semua orang, mereka sudah menjadi pasangan. Seperti yang diharapkan, Susue jelas bukan lawan bagi Longchen. Yang lebih dinantikan orang-orang adalah pertarungan antara Longchen dan Wu Guang Yu Lusa. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang pertarungan dengan Susue besok. Kau bisa bermain-main saja. Namun, dalam pertarungan melawan Wu Guang Yu Lusa, kau harus mengerahkan seluruh kekuatanmu, kata Bailan. Kau tidak perlu memberitahuku hal itu. Wu Guang Yu, aku sudah menunggu sangat lama, kata Longchen sambil tersenyum. Begitu dia memasuki makam purba, dia telah ditekan dengan kejam oleh orang ini, hampir menyebabkan Longchen kehilangan nyawanya. Kali ini, dia pasti harus membalasnya. Pada saat yang sama, dia membenci Mo Xiaolang karena kembali. Dia akan membuat Wu Guang Yu menyesali tindakannya saat itu. Kalau begitu, jangan banyak bicara. Kamu dan Susue sama-sama muda, jadi kalian pasti punya sesuatu untuk dibicarakan. Selamat mengobrol, haha. Bailan dan Lei Ji tertawa sambil berjalan pergi. Mereka berdua membawa cukup banyak alkohol berkualitas, dan ada juga orang-orang yang memanggang daging binatang buas yang lezat untuk mereka. Mereka berdua bermain catur sambil bersenang-senang. Mereka sangat senang. Hari ini, Longchen benar-benar membuat mereka bangga. Itu, Susue merasa agak gugup saat dia sendirian dengan Longchen. Pria muda ini terkadang benar-benar sulit dipahami. Apa? Longchen menemukan batu yang bersih, membersihkannya sebentar, lalu duduk di atasnya. Cahaya bulan menyinari, menyelimuti sekelilingnya dengan lapisan perak tipis. Sambil berbicara, Longchen bersiap untuk melanjutkan kultifasinya. Pertarungan hari ini dengan Jin Ling telah menghabiskan banyak Zhen Yuan, dan dia bahkan mengalami cedera kecil. Ini akan memakan waktu lama baginya untuk pulih. Dia memperkirakan bahwa dia akan pulih sepenuhnya besok pagi. 807. Dalam waktu empat bulan, prestasinya telah mencapai tingkat seperti itu. Bagi Susue, yang sangat berbakat sejak kecil dan sekarang berada di tingkat kesembilan alam bela diri bumi, Longchen hanyalah monster. Dalam pikirannya, dalam hal bakat, dia belum pernah melihat siapapun yang setingkat Longchen. Duduklah di sini. Longchen melihat bahwa dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, jadi dia membiarkannya duduk di samping batu. Keduanya duduk bersama dengan harmonis, seperti sepasang kekasih abadi, yang membuat para penonton iri. Longchen memiringkan kepalanya dan menatap ke bawah dari leher wanita cantik seputih salju itu ke jurang dalam di dadanya. Pandangan berani ini membuat Susue tidak bisa menahan diri. Dia segera membungkus pakaiannya, menenangkan diri dan bertanya, aku ingin bertanya kepadamu, setelah kompetisi seni bela diri sembilan klan, apakah kamu akan pergi? Longchen berpikir sejenak. Selanjutnya, ia harus pergi bersama Xiaolang untuk menemukan jalan keluar dari pemakaman kuno, atau mempertimbangkan harta karun lima kaisar. Namun pada akhirnya, ia tetap harus pergi. Mustahil baginya untuk menemani Susue dan yang lainnya kembali ke Myriad Lens. Itu bukan Longchen. Ia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk datang ke sini, jadi mustahil baginya untuk kembali. Aku harus pergi. Longchen melihat kengganan di mata Susue, jadi dia berkata dengan tegas. Susue terkejut dan berusaha menutupinya, jangan terlalu banyak berpikir. Aku memintamu untuk adikku, tapi kau benar-benar harus pergi. Kau tidak bisa tinggal di klan iblis kami selamanya. Ayahku dan adikku, mereka semua membutuhkanmu. Kamulah yang membutuhkan aku. Longchen berkata terus terang, matanya menatap lurus ke arah Susue. Tatapannya yang penuh gairah membuat Susue tersipu. Dia segera menoleh dan berkata, jangan bicara omong kosong. Kamu hanya perlu memberiku jawaban. Longchen memahami gadis ini dan bertanya, katakan padaku, mengapa kamu membutuhkanku? Adik perempuanku dan aku sama-sama perempuan. Dalam hal pertarungan dan temperamen, kami tidak dapat mencapai tujuan ayah. Ayah terlalu memanjakan kami, jadi aku khawatir di masa depan, kami tidak akan dapat mengambil alih posisi ayah dan memimpin klan iblis. Kau jauh lebih kuat dari kami, kata Susue dengan sungguh-sungguh. Mata Longchen berkedip, dan dia terkekeh, maksudmu, jika aku tinggal, aku bisa menikahi kalian berdua, dan di masa depan, aku bahkan bisa mengendalikan ras iblis dan menjadi orang paling hebat di wilayah kerajaan segudang, kan? Pergi. Susue mengulurkan tangannya yang halus untuk mendorongnya dan berkata, kau terlalu serakah. Kami berdua adalah putri dari ras iblis, bagaimana mungkin kami bisa menikahimu? Adikku sangat menyukaimu. Jika memungkinkan, tunggu beberapa tahun lagi dan kau akan menjadi suami adikku, maka itu akan baik-baik saja. Saat mengatakan hal ini, Susue tampaknya telah mengambil keputusan. Hanya satu. Sayangnya, aku ingin dua. Tanpa sepasang saudari cantik untuk melayaniku, aku tidak akan tinggal. Longchen menatapnya dengan jenaka dan berkata tanpa malu-malu. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu serakah? Susue menatapnya dengan marah dan berkata, bukankah semua pria seperti ini? Wanita cantik, semakin cantik semakin baik. Longchen memutar matanya dan berkata, Bajingan, Susue sangat marah hingga dadanya naik turun. Setelah beberapa saat, dia berkata, Beri aku waktu untuk memikirkannya. Bahkan jika aku setuju, ayahku tidak akan setuju. Melihat keseriusannya, Longchen menghentikan senyumnya yang tak tahu malu dan tatapannya tiba-tiba menjadi serius. Kenyataannya, dia selalu memperlakukan Susue sebagai teman, sama seperti Long Yue dan Lanlinger. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Namun, bagi Susue dan Soyeon, tidak seperti itu. Sejak hari Longchen menyerbu ke kota surgawi Qianwood, dia bagaikan bintang cemerlang, yang terus-menerus menarik perhatian sepasang saudari ini. Dari tatapan Susue, dia teringat Liu Yi saat itu, dan ini menyebabkan hatinya hancur hingga ke dasar. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba dihadapkan pada sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang bahkan tidak dapat dibayangkannya muncul pada saat ini. Jika dia setuju dengan Susue dan memilih untuk tinggal dan kembali ke Miriat Kingdoms Domain, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi penguasa Miriat Kingdoms Domain, sebuah eksistensi yang tak terkalahkan. Baik itu Wulian atau Bailan, mereka tidak akan cocok untuknya. Saat itu, dia bisa memiliki wanita cantik seperti Susue dan Suyan. Dia juga bisa kembali dan menemukan Liu Yi yang telah menunggunya selamanya. Wanita-wanita ini menunggunya dengan sepenuh hati. Bahkan ada banyak wanita cantik di seluruh kerajaan 10 ribu yang akan mengikutinya sampai mati. Sejak saat itu, dia bisa bergerak tanpa hambatan dan menjadi legenda satu generasi. Inilah godaan yang diberikan Susue padanya. Itu adalah sebuah pilihan. Jika dia memilih ini, dia bisa memiliki keindahan ini di depannya sekarang. Ada pilihan lain, yakni meneruskan pencariannya, terus maju, mengejar mimpi Lingqi yang tak mungkin tercapai, menemukan denyut awal, memenuhi sumpah yang diucapkannya kepada langit dan bumi dua tahun lalu, memenuhi janji seorang pria. Ini adalah obsesi di hati Longchen, dan juga takdirnya. Berjalan di jalan ini, di satu sisi, adalah untuk Lingqi, di sisi lain, ada arah lain, seperti saudara perempuannya yang tercinta, yang Lingqing. Dia seharusnya berada di domain kekaisaran. Saat itu, Li Suanji berkata bahwa dia tidak akan dapat mencapai apapun, dan Longchen kembali untuk membuktikannya padanya. Pada saat yang sama, jika dia tetap berada di miriat kingdoms domain, kekuatannya pasti akan mandek untuk sementara waktu. Pada saat itu, jika seorang ahli dari tiga imperial domain pergi ke sana, kejayaan dan kekayaannya dapat hancur dalam sehari, seperti Lingqi. Dia dibawa pergi, dan Longchen tidak dapat berbuat apa-apa. Pergi ke domain kekaisaran juga termasuk upaya Longchen untuk mengejar kekuatan. Apa yang terjadi setelah tiga dunia bela diri besar? Seberapa kuat puncak dunia? Apa level ke-10 naga leluhur yang agung itu? Apa itu naga giyok misterius di lautan kesadarannya? Selain naga roh darah kuno dan naga kosmik void, apa saja naga leluhur lainnya? Jiwa bela diri berbentuk naga di lautan kesadarannya akhirnya akan berevolusi menjadi apa? Bila dia melahap 100% saripati darah naga roh darah kuno, akankah dia menjadi naga leluhur sejati? Yang paling penting, orang macam apakah ayahnya, Longqinglan? Selain ayahnya dan keluarga yang di kota bayang, apakah Longchen punya saudara lain? Longqinglan memiliki harapan besar agar Longchen memulai jalan yang menantang surga. Jika Longchen melemparkan dirinya ke tanah kelembutan yang dapat dijangkaunya ini, apakah dia akan dipandang rendah oleh Longqinglan? Semua ini memacu Longchen. Dia tidak bisa menghentikan langkahnya. Namun, jika ia memilih jalan ini, ia akan menghadapi bahaya yang tak ada habisnya. Sama seperti dalam dua tahun terakhir, berapa kali ia hampir kehilangan nyawanya. Tiga domen kekaisaran yang agung adalah panggung sebenarnya dari benua pengorbanan naga. Longchen akan segera tiba di tempat ini. Itu adalah dunia yang sangat luas dengan banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang dari mereka dapat memberinya krisis yang fatal. Di satu sisi merupakan tanah kelembutan, sementara di sisi lain merupakan tanah gelandangan. Di satu sisi merupakan hunian jiwa, sementara di sisi lain merupakan transendensi jiwa dan pengejaran kehidupan. Di satu sisi ada seorang pengecut, sementara di sisi lain ada seorang laki-laki yang tidak akan menyesali sumpahnya bahkan sampai mati. Setelah ragu-ragu sejenak, Longchen memilih yang terakhir. Sejujurnya, terkadang dia merasa lelah. Dia sedikit lelah hari ini, itulah sebabnya ada sedikit keraguan. Namun, kelelahan juga yang dikejarnya. Saya berharap suatu hari nanti, saya dapat berdiri di puncak dunia ini dan memenuhi semua keinginan Longchen yang telah lama diidam-idamkan. Pada saat itu, saya berharap tidak akan menyesali keputusan saya hari ini. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Su Sui, maafkan aku. Sementara Su Sui masih bingung, Longchen mengatakan ini dengan tegas. Ada apa? Hati Su Sui juga berdebar-debar. Dia tidak tahu apakah dia harus menyetujuinya atau tidak. Dia punya firasat bahwa itu bukan masalah yang sederhana. Longchen menatapnya dan berkata, aku tidak bisa tinggal. Aku tidak bisa kembali ke wilayah kerajaan 10 ribu. Aku tidak tahu apakah Yaner memberitahumu, tetapi tujuanku datang ke pemakaman primordial adalah untuk pergi ke wilayah kekaisaran untuk memenuhi janji yang kubuat. Pada saat yang sama, itu juga untuk mengejar apa yang dulu menjadi milikku, untuk menebus kelemahanku sebelumnya. Ini adalah takdirku. Jadi, aku sangat menyesal. Aku sebenarnya bercanda denganmu tadi. Petik 2.2 Su Sui menatapnya dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dengan mata redup dan berkata, sebenarnya, Yaner samar-samar memberitahuku bahwa itu untuk seorang gadis bernama Lingki. Dia sangat cantik. Keingintahuan seorang wanita terhadap gosip tidak ada habisnya. Su Sui segera menyingkirkan masalah pribadinya, dan sebaliknya dipenuhi rasa ingin tahu terhadap gadis bernama Lingki ini. Iya, dialah yang tercantuk, terlembut, dan termanis di dunia ini, kata Longchen penuh semangat. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Su Sui berubah semakin buruk, dia buru-buru berhenti. Jauh lebih cantik dariku. Su Sui bertanya dengan suara rendah. Itu. Ini tidak bisa dibandingkan. Kalian berdua adalah tipe yang berbeda. Jujur saja, penampilanmu bisa membuat semua pria di dunia terpikat padamu. Aku serius. Pembohong. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih sangat puas dengan kata-kata Longchen. Su Sui adalah orang yang sangat bijaksana. Ketika Longchen mengatakan jawabannya, dia sudah tahu untuk mundur. Dia tidak akan pernah mengulangi permintaan hari ini lagi. Dia mengagumi orang seperti Longchen. Jika ceritanya benar-benar seperti yang dikatakan adik perempuan Yaner, dia akan mendukung pengejaran Longchen. Jika tidak, bahkan dia sendiri akan memandang rendah Longchen. Membiarkannya tinggal menjadi keinginan terdalam di hatinya yang tidak berani ia sebutkan. Baiklah. Karena sudah begini, kamu harus berkultivasi dengan baik dan bekerja keras untuk masa depanmu. Jika kamu berhasil mencapai tujuanmu di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan menemui Yaner. Dia sangat merindukanmu. Su Sui melompat turun dari batu. Mau ke mana? Tanya Longchen. Tentu saja aku akan berlatih. Aku masih akan bertarung denganmu besok. Aku tidak boleh kalah darimu. Jangan khawatir, bahkan tanpamu, kami para saudari masih bisa mendukung ras iblis. Kami tidak boleh membiarkanmu meremehkan kami. Su Sui mengepalkan tinjunya dengan nakal saat dia berbicara kepada Longchen dengan nada mengancam. 808. Su Sui memutar matanya ke arah Longchen, sangat menggoda. Dia menggoyangkan tubuhnya dan mulai pergi. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, Longchen. Apa? Sambil menggertakkan giginya, dia masih berkata, waktu akan selalu mengubah banyak hal. Jika suatu hari, kamu menemukan bahwa banyak hal tidak seperti yang kamu pikirkan saat kamu berjuang untuk hidupmu, jangan terlalu berkecil hati. Masih banyak orang yang menunggumu di Myriad Kingdoms Domain. Longchen mengerutkan bibirnya. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, oke. Su Sui akhirnya pergi dengan tenang. Dia pergi dengan sangat tegas. Keke, kamu jatuh cinta lagi. Nak, tunggu sampai kamu bertemu istrimu, Lingki. Aku akan memberitahu dia berapa banyak gadis yang telah kamu goda. Mari kita lihat apakah dia akan membuatmu berlutut selama 10 hari dan 10 malam. Haha. Kiten keluar dari alam virtual besar dan tertawa. Enyahlah. Longchen menatapnya dengan jijik dan mulai berkultivasi. Dia awalnya tersesat. Namun, setelah pilihan yang diberikan susuai kepadanya, Longchen sangat yakin dengan keyakinannya. Dia akan terus maju. Sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, sekalipun dia akan dipisahkan oleh hidup dan mati, sekalipun dia akan kehilangan segalanya, sekalipun dia akan kehilangan nyawanya, dia tidak menyesal. Tak lama kemudian, Longchen tenggelam dalam lautan kultivasi. Anak kucing itu menatap kosong ke arah pemuda ini. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, dari sudut pandang binatang suci yang bereinkarnasi, dia seorang jenius dalam seni bela diri. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Su suai juga berdiri jauh di belakang kiten. Dia menatap kosong ke arah kultivasi Longchen yang serius. Setelah beberapa lama, dia berbalik dan pergi. Tidak jauh di belakangnya, ada juga dua pria yang mengawasinya. Su suai, er adalah gadis yang baik. Sayang sekali anak ini buta. Lei Ji berkata dengan marah. Bai Lan tersenyum tipis dan berkata, begitulah adanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Longchen adalah seorang pengembara. Jika dia mencoba lagi, hasilnya akan tetap sama. Aku benar-benar tidak tahu rahasia apa yang dimiliki anak ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Rahasia beberapa orang membuatku merasa tidak berani menyentuhnya. Malam berlalu dengan cepat di tengah-tengah penanaman. Hari ini, Longchen mendapat nomor satu. Jadi, dia harus melawan su suai sejak awal. Ekspresi su suai agak dingin hari ini. Mungkin penampilan Longchen tadi malam telah membuatnya marah. Jadi, bahkan ketika Longchen mendekatinya, dia tidak peduli. Hati wanita bagaikan jarum di dasar lautan. Lebih baik kita tidak terlalu banyak berpikir. Longchen tersenyum. Five Elements Union hari ini hanya menonton. Faktanya, pertempuran hari ini tidak begitu menarik. Satu-satunya pertempuran yang menegangkan adalah pertempuran antara Longchen dan su suai. Mengenai pertempuran Wuguangyu dan Five Elements Union, tidak ada yang mengira akan terjadi kecelakaan. Bagaimanapun, kekuatan Wuguangyu sudah mengakar kuat di hati setiap orang. Ayo kita mulai. Nak, jangan sakiti kecantikan kecilku. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Longsuke mengancam Longchen. Tentu saja, dia tidak berani melakukan apapun pada Longchen. Dengan kemampuannya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa jika Longchen dibiarkan terus berkembang seperti ini, maka dia pasti akan berkembang menjadi ahli yang menakutkan di masa depan. Longchen tidak peduli dengan kata-kata Longsuke. Tatapan mata dingin Susue membuatnya sedikit tertekan. Ada apa dengan gadis ini? Longchen sedikit terdiam. Mungkinkah ejekan tadi malam membuatnya marah? Setelah Longsuke berkata untuk memulai, Susue tidak menahan diri sama sekali. Dia segera menggunakan jurus pamungkasnya, sembilan transformasi iblis dan dewa. Di antara generasi muda, hanya Longchen, Wuguangyu, dan Jin Ling yang dapat menggunakan keterampilan pertempuran tingkat menengah. Di antara mereka, Longchen dan Jin Ling menggunakan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh. Sedangkan untuk segel kaisar V, Longchen telah menggabungkan tiga segel kaisar. Kekuatannya sebanding dengan keterampilan pertempuran tingkat kerajaan tingkat menengah. Di bawah teknik gerakan dewa iblis Empyrean, Susue berubah menjadi sosok anggun dan menyerang Longchen. Dalam sekejap mata, sembilan transformasi dewa iblis telah tiba di depan Longchen. Transformasi pertama, tarian langit dan bumi. Transformasi kedua, membalikkan sungai. Sembilan transformasi iblis dan dewa bagaikan gelombang. Satu gerakan demi satu gerakan, kekuatan setiap gerakan meningkat. Transformasi kedua-dua kali lipat kekuatan transformasi pertama, transformasi ketiga-tiga kali lipat kekuatan transformasi pertama, dan seterusnya. Longchen tidak meremehkan Susue. Bagaimanapun, dia menggunakan keterampilan pertempuran tingkat menengah yang sebenarnya. Mungkin keterampilan pertempuran terkuat Bailan adalah ini. Pada saat ini, Longchen mengeluarkan domain 3000 bintang dan memasukkan esensi spiritualnya ke dalamnya. Transformasi pertama dari sembilan transformasi iblis dan dewa telah tiba di depan Longchen. Longchen mengumpulkan kekuatannya dan meletus dengan kekuatan esensi spiritual. Domain 3000 bintang segera berubah menjadi cambuk panjang dan mencambuk transformasi pertama dari sembilan transformasi iblis dan dewa, mengurangi kekuatan transformasi pertama. Aku tidak menyangka gadis ini begitu kuat. Sejak revolusi pertama, Longchen sudah merasakan kekuatan sembilan revolusi iblis dan dewa. Susue dilatih secara pribadi oleh Bailan. Dia biasanya terlihat lembut, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika dia marah hari ini, dia akan menjadi sangat menakutkan. Longchen menggunakan kekuatan domain 3000 bintang untuk menghancurkan dua gerakan berturut-turut dari sembilan transformasi iblis dan dewa. Longchen sangat akrab dengan domain 3000 bintang sekarang. Selama kultivasinya meningkat, dia mungkin dapat menemukan keterampilan pertempuran terkuat dari tujuh penguasa bintang cemerlang di domain 3000 bintang. Selain domain 3000 bintang, itu merupakan warisan terkuat dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Transformasi ketiga, mengguncang gunung. Susue berteriak. Wajah cantiknya tertutup es. Dia menuangkan sejumlah besar esensi spiritual, mengubahnya menjadi sosok iblis dan dewa. Esensi itu langsung menyerang Longchen. Sangat kejam. Tampaknya Susue benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Longchen tahu bahwa dia telah menyinggung wanita ini. Dia menggertakkan giginya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam wilayah 3000 bintang. Tiba-tiba, dia mengeluarkan kekuatan dan segera memblokir transformasi ketiga dari sembilan transformasi iblis dan dewa. Setelah transformasi ketiga gagal, Susue segera menggunakan transformasi keempat. Kekuatan transformasi keempat bahkan lebih kuat. Longchen menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia telah menggunakan transformasi jiwa naga dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke sembilan dari alam bela diri bumi. Pada tingkat ini, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Susue. Setelah kekuatannya meningkat, Longchen menggunakan domain 3000 bintang dan dengan mudah mematahkan transformasi keempat. Namun, Susue tidak membiarkannya pergi. Dia memutar tubuhnya dan segera, transformasi kelima dari sembilan transformasi dewa dan iblis pun datang. Citra dewa dan iblis di depannya dengan cepat berputar dan kekuatannya meningkat pesat. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Wanita benar-benar menakutkan. Longchen tidak punya pilihan selain menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan transformasi kelima, keenam, dan ketujuh dari sembilan transformasi dewa dan iblis. Sejujurnya, meskipun sembilan transformasi dewa dan iblis itu kuat, Susue belum bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Chen panjang. Teriak Susue. Matanya penuh amarah. Gerakannya dihancurkan oleh Longchen satu demi satu. Ini membuatnya semakin bertekad untuk memberi pelajaran kepada Longchen. Pada saat ini, dia mengaktifkan transformasi ke delapan dan langsung menyerbu ke arah Longchen. Wanita yang menakutkan. Longchen berbalik dan energi astral ungu di domain 3000 bintang berubah menjadi naga panjang. Di bawah kendali Longchen, ujung tombak bertabrakan dengan gambar iblis dan dewa. Merusak. Dengan teriakan, kekuatan dahsyat langsung melemparkan Susue. Tentu saja, kekuatan yang digunakan Longchen terbatas, jadi tidak membahayakan Susue. Dia adalah gadis yang baik, jadi Longchen tidak tega menyakitinya. Kali ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Dia tahu bahwa meskipun dia terkadang murah hati, dia sebenarnya hanyalah seorang gadis kecil. Tubuh Susue yang mempesona berputar di udara. Pada saat ini, semua kidi tubuhnya berkumpul di dadanya. Pakaiannya berkibar, dan wajahnya sedingin es. Dia langsung turun dari langit dan menyerang Longchen dengan sembilan transformasi iblis dan dewa. Transformasi ke sembilan, sembilan transformasi iblis dan dewa. Di tangannya, iblis dan dewa tiba-tiba terbagi menjadi sembilan bagian. Setiap bagian berubah menjadi pustaran air dan menyerang dari sembilan arah ke arah Longchen. Kenapa? Longchen agak bingung. Kenapa dia masih menyerang? Sejujurnya, jika Longchen menyerang, dia bisa dengan cepat menghancurkan sembilan transformasi iblis dan dewa miliknya. Hanya saja dia bersikap penyanyang. Kau bajingan. Omelan susue terdengar dari udara. Ketika Longchen mengangkat kepalanya, dia melihat gadis itu sudah menangis. Dia ingat bahwa keputusannya tadi malam memang telah menyebabkan sedikit kerugian padanya. Selain itu, Longchen telah mempermainkannya sedikit sebelumnya. Tentu saja, kamu harus membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Kekuatan sembilan transformasi iblis dan dewa langsung muncul di depan Longchen. Gerakan ini sangat kuat, tetapi tidak ada yang khawatir. Longchen langsung menggunakan metode mengerikan yang digunakannya untuk menghadapi Jinling. Dia pasti bisa mematahkan gerakan ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Longchen, yang seharusnya menyerang, menyingkirkan Tritousan Starfield pada saat-saat terakhir. Dia kemudian membuka lengannya, membiarkan kekuatan sembilan transformasi iblis dan dewa langsung mengenai tubuhnya tanpa perlawanan apapun. Ledakan. Ledakan keras. Pada saat ini, selain Longchen, semua orang tercengang. Termasuk Bailan dan Lei Ji. Bahkan mereka berdua tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Oh, tidak. Ekspresi Bailan berubah. Dia tahu bahwa Susue sedang mengamuk, dan Longchen adalah orang yang dewasa. Mengapa dia juga mengamuk dengan Susue? Perlu diketahui bahwa Longchen harus menghadapi Wu Guangyu. Sekarang dia terluka, bagaimana mungkin dia membiarkan Susue menghadapi Wu Guangyu dalam pertempuran besok. Ini sama sekali tidak mungkin. Bailan benar-benar tidak bisa mengerti. Baginya, jika seorang wanita mengamuk, dia hanya perlu mengabaikannya. Dia akan pulih dengan sendirinya dalam beberapa saat. Apakah pantas bagi Longchen untuk dipukuli olehnya? Selain itu, ia harus menunggu sampai sembilan transformasi iblis dan dewa. 809. Longchen sering melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Meskipun Bailan dan yang lainnya sudah terbiasa, mereka tetap mengkhawatirkannya. Dia telah dengan kuat menahan serangan terakhir dari keterampilan pertempuran tingkat raja. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Bahkan Bailan dan yang lainnya tidak akan sebodoh itu untuk menahannya. Dengan ledakan keras, tubuh Longchen langsung terpental. Chen panjang. Su Sui benar-benar tercengang. Ia mendarat di tanah dan berdiri di tempatnya. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Ia hanya melampiaskan kekesalannya pada Longchen. Siapa yang mengira Longchen akan melakukan hal seperti ini? Ini sepenuhnya keputusan Longchen. Tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, ketika dia melihat Longchen terlempar, dia langsung berlari menghampirinya tanpa ragu-ragu. Apakah Longchen sudah meninggal? Tepat saat pikiran ini terlintas di benak setiap orang, mereka melihat tubuh Longchen yang tadinya melayang di udara, tiba-tiba berubah arah di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Gadis terkutuk ini, dia benar-benar menggunakan kekerasan. Longchen sudah menyesalinya sejuta kali. Rasa sakit di dadanya membuatnya meringis. Bukannya dia tidak menghalangi serangan Su Sui. Dia telah mengumpulkan semua astral ki dari Seven Glorious Star Body ke dadanya. Astral ki ini akan menyebabkan sejumlah kerusakan pada Sui, jadi Su Sui akhirnya menarik kembali sejumlah kekuatan. Tentu saja, senjata yang membantu Longchen memblokir serangan itu juga adalah Tritousan Starfield. Tritousan Starfield terbentuk dari 3000 bintang. Di bawah kendali Longchen, itu membentuk perisai melingkar di depan dadanya, menghalangi serangan Su Sui pada akhirnya. Tidak banyak orang yang melihat ini. Bahkan Su Sui sendiri tidak tahu. Dia tidak berpikir bahwa Longchen tidak akan menghindar sama sekali. Sebelumnya, dia hanya ingin menyelesaikan sembilan revolusi iblis dan dewa. Jika dia masih tidak bisa Longchen, dia akan secara otomatis mengakui kekalahan. Yang mengejutkannya, Longchen tidak menghindar. Hal ini membuatnya benar-benar panik, dan dia dengan cemas menarik kembali sembilan revolusi Celestial Demon. Dia tahu betapa kuatnya iblis dewa sembilan revolusi. Dia mengira Longchen akan mati. Dia tidak menyangka bahwa setelah dipukul, meskipun wajah Longchen agak jelek dan ada sedikit darah di sudut mulutnya, esensi spiritualnya masih tak terbatas dan matanya masih tajam. Melihat Longchen seperti ini, Su Su Sui segera berhenti di depannya. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Kau, kenapa kau tidak menghindar? Setelah menahannya cukup lama dan melihat bahwa Longchen benar-benar berhasil menahan serangannya, dia tergagap. Longchen menahan rasa sakit yang membakar di dadanya dan menggertakkan giginya. Dia menatap lawannya dengan penuh tekat dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat tubuhku. Karena kamu belum mengalahkanku, giliranku untuk menyerang selanjutnya. Benarkah begitu? Su Su Sui bertanya dalam hatinya. Dia menatap Longchen, dengan linglung. Dia merasa bahwa ini bukan satu-satunya alasan. Mari kita lanjutkan, kata Longchen sambil melambaikan tangannya. Tidak perlu. Su Sui menggelengkan kepalanya. Dia melirik Bailan dan berkata, aku sudah kalah. Kamu menang. Bahkan gerakan terkuatnya tidak mampu melukai Longchen. Dia sudah benar-benar kalah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung berjalan melewati Longchen dan kembali berdiri di belakang Bailan. Tindakan Longchen sebelumnya telah sangat memengaruhi suasana hatinya. Apakah ini untuk memberiku penjelasan atas apa yang kukatakan kemarin? Su Sui menggigit bibirnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi matanya agak kabur dan air mata sepertinya mengalir turun. Longchen menang dan masuk dua besar. Setelah Longchen turun dari panggung, Wu Guangyu dan kultifator dari Aliansi 5 Elemen maju dan bertarung sebentar. Kultifator itu dikalahkan oleh Wu Guangyu. Wu Guangyu menjadi lawan terakhir Longchen. Ini sudah diduga. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Aliansi 5 Elemen. Ini adalah konflik antara klan surgawi dan klan iblis. Kedua kekuatan itu saling menatap dan ada percikan api yang beterbangan. Jika memungkinkan, bantu aku mengambil nyawa Longchen. Feng Zilin berkata lembut dengan ekspresi sedingin es di samping telinga Wu Guangyu. Jangan khawatir, adik kecil Zilin. Aku pasti akan melakukannya. Wu Guangyu mengangguk sambil tersenyum tipis. Wu Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak kesempatan untuk membunuhnya. Tidak perlu mengambil risiko di sini. Yang terpenting adalah mengalahkannya dan menjadi juara sembilan klan. Dia benar-benar mampu menahan serangan terakhir Susue. Ibu, saya mengerti. Wu Guangyu mengangguk dengan hormat. Ia menatap ibunya dengan sedikit rasa hormat. Sepertinya tidak ada banyak cinta kekeluargaan di antara mereka. Wu Guangyu tumbuh besar di bawah asuhan Wu Lian. Dia benar-benar menuruti kata-kata Wu Lian. Di hadapan Wu Lian, dia adalah anak yang seratus persen penurut. Hanya ketika dia meninggalkan Wu Lian, Wu Guangyu yang sombong akan kembali padanya. Wu Guangyu tampak pendiam dan berperilaku baik, tetapi di dalam hatinya, ada kesombongan dan sikap dingin yang gila. Dia bahkan lebih sombong daripada Feng Zilin. Bagaimanapun, di seluruh klan dewa, dia telah berada di atas semua orang sejak dia masih muda. Setelah Long Suke mengumumkan kemenangan Wu Guangyu, klan surgawi dan klan iblis tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya kembali ke tempat asal mereka. Karena konflik antara Long Chen dan Susue, suasananya menjadi sangat aneh. Melihat kedua pemuda ini, Bai Lan menghela nafas dan memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan mereka. Long Chen menahan serangan Susue lebih seperti membayar utang budi. Sekarang setelah dia membayarnya, dia tidak lagi berutang apapun padanya. Namun bagi Susue, ini hanya akan membuatnya merasa lebih buruk dalam jangka pendek. Long Chen merasa sakit kepala. Dia hanya ingin gadis ini melampiaskan amarahnya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang karena Susue salah paham, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Besok adalah pertempuran terakhir. Kau adalah harapan klan iblis kita. Bertindaklah dengan baik. Tidak peduli seberapa sulit lawannya, gunakan 100 persen kekuatanmu. Lakukan yang terbaik. Inilah yang dikatakan bailan kepada Long Chen sebelum dia pergi. Setelah lebih dari 4 bulan, momen ini akhirnya tiba, sambil menatap cahaya bulan di langit, Long Chen mengepalkan tinjunya. Dapat dikatakan bahwa semua latihan yang telah dilakukannya selama periode ini adalah demi membuktikan kekuatannya kepada Wu Guangyu besok. Sebenarnya, dia sudah cukup membuktikannya selama kurun waktu ini. Namun, jika dia tidak benar-benar mengalahkan Wu Guangyu, mengalahkan Tuan Muda Klan Surgawi yang paling menonjol di wilayah kerajaan 10 ribu dalam beberapa tahun terakhir bukanlah apa-apa. Ini akan menjadi pertarungan yang paling menarik perhatian di Turnamen Pemuda Sembilan Klan. Hari ini, Su Sui memang sedikit melukai Long Chen. Sembilan transformasi Dewa Iblis bukanlah lelucon. Namun, setelah semalaman pemulihan, Long Chen cepat pulih. Dalam sekejap mata, hari berikutnya telah tiba, saatnya untuk pertempuran terakhir. Long Chen tiba-tiba teringat pada altar lima warna. Pria berjubah hitam itu, bukan, Ras Iblis, mereka bilang akan mendapatkan kunci mistik tir. Kapan itu akan terjadi? Jika mereka tahu tentang kunci itu, aku khawatir para leluhur dari sembilan klan dan leluhur Long Su Ke Jin tidak akan bisa tinggal diam. Long Chen hanya berharap berita itu tidak akan datang terlalu cepat. Jika tidak, itu akan mengganggu rencananya untuk membunuh Wu Guangyu. Merebut Xiao Lang darinya adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jika bukan karena Xiao Lang tidak berada di bawah kendalinya, hubungan persaudaraan antara Long Chen dan Xiao Lang akan hancur karenanya. Ini adalah permusuhan besar. Momen yang paling menarik akhirnya tiba. Melihat bahwa turnamen pemuda sembilan klan akan segera berakhir dan pertempuran terakhir akan segera tiba, semua orang sedikit gugup. Siang berangsur-angsur mendekat, dan Bai Lan segera tiba. Dia bertukar pandang dengan Long Chen. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengikuti mereka keluar kotami. Jangan bicara tentang hal lain. Demi aku, demi Su'er dan Yan'er, kalian harus melindungi hidup kalian sendiri. Berhati-hatilah. Bai Lan berkata dengan tenang. Baiklah. Long Chen tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, Su'er berada di belakang Bai Lan. Long Chen akan menghadapi pertempuran yang paling penting. Dia tidak tahu apa hasilnya. Bahkan jika dia memiliki banyak keterikatan dengan Long Chen, dia tetap membiarkannya begitu saja. Dia berbisik kepada Long Chen, hati-hati. Cukup. Long Chen menyeringai. Ketika dia berbalik, dia melihat orang-orang dari klan ilahi. Feng Zilin, Feng Qing, Wu Guangyu, Wu Lian, dan para tetua klan angin ilahi semuanya adalah ahli di atas tingkat kesembilan alam bela diri bumi. Pada saat ini, mereka semua menatap Long Chen. Dari tubuh mereka, aura yang kuat menyapu ke arah Long Chen. Kekuatan yang menindas semacam ini membuat orang gemetar ketakutan. Namun, hal ini tidak membuat Long Chen takut. Semua orang dari klan angin ilahi memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, seolah-olah mereka adalah es yang tidak dapat dicairkan dalam 10 ribu tahun. Aura pembunuh yang kuat meledak dari masing-masing dari mereka. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada Long Chen. Kau ingin menakutiku dengan tipuan kecil seperti itu. Tatapan mata Long Chen berubah dingin. Dia menegakkan punggungnya dan melangkah maju. Ki astral ungu berputar di sekujur tubuhnya, membentuk selaput tipis. Di tubuh Long Chen, aura pembunuh yang tidak lebih lemah dari aura orang-orang klan angin ilahi. Selangkah demi selangkah, dia melangkah ke tengah kedua sisi. Dia sama sekali tidak merasa takut. Orang-orang dari klan angin ilahi merasa bosan. Setelah melepaskan Ki mereka, mereka tampak acuh-ta'acuh di wajah mereka. Yu, R, pergilah. Di tengah, Wu Lian berkata dengan lembut. Wu Guangyu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, di bawah tatapan orang banyak, siluetnya berkelebat dan muncul di depan Long Chen. Tubuh Wu Guangyu memancarkan kekuatan yang sederhana namun menakjubkan. Agaknya ini adalah warisan kaisar teratai hijau. Dapat dikatakan bahwa Long Chen telah mencapai tingkat salah satu dari dua jenius besar di domen kerajaan segudang. 810. Temperamen Wu Guangyu agak mirip dengan Wu Lian. Satu-satunya perbedaan adalah tatapan matanya yang sangat tajam. Dia mengamati Long Chen sebentar dan langsung ke intinya. Aku ingat kau pernah bersumpah untuk membunuhku setelah aku mencuri hewan peliharaanmu. Apa kau masih ingat itu? Long Chen mengangguk. Tentu saja dia ingat. Tujuan inilah yang memungkinkannya mencapai posisinya saat ini. Wu Guangyu tersenyum. Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa berdiri di hadapanku seperti ini. Apa yang ingin kau katakan? Long Chen mengangkat alisnya. Wu Guangyu terdiam sejenak sebelum berkata, Maksudku, ini sangat disayangkan. Kamu memang telah membuat kemajuan besar, tetapi aku juga telah mengalami peningkatan. Tunjukkan padaku domen 3000 bintang milikmu. Saat berbicara, Wu Guangyu perlahan mengulurkan jari telunjuknya. Cahaya hijau samar mulai menyebar di sekitar jarinya. Tiba-tiba, tampak seperti teratai hijau muncul di ujung jarinya. Ini adalah pedang dewa, teratai hijau. Wu Guangyu tampak tergila-gila padanya saat mengatakan itu. Begitu mereka bertemu, bahkan sebelum bertukar pukulan, dia sudah mengeluarkan kartu trufnya, pedang teratai hijau ilahi. Jelas terlihat betapa dia menghargai Long Chen. Long Chen memang bisa merasakan aura di ujung jarinya yang tidak lebih lemah dari domen 3000 bintang. Ini adalah senjata tingkat kerajaan tingkat lanjut. Sama seperti domen 3000 bintang, senjata ini sangat dekat dengan tingkat dewa. Pada dasarnya, senjata ini adalah senjata terkuat di bawah tingkat dewa. Di bawah kendali Wu Guangyu, pedang dewa teratai hijau perlahan-lahan muncul dari ujung jarinya. Itu adalah bilah pedang hijau muda. Dari jauh, itu tampak seperti sepotong bambu pipih. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa itu sebenarnya adalah sepotong batu giok hijau. Itu luar biasa indah. Pola teratai hijau muncul di bilahnya. Meskipun terlihat sangat indah, ketajaman yang muncul dari bilahnya tidak bisa diremehkan. Itu tidak lebih lemah dari ketajaman ujung tombak medan 3000 bintang milik Longchen. Empat bulan telah berlalu. Setelah waktu yang begitu lama, Yuer seharusnya sudah benar-benar memahami pedang dewa teratai hijau. Di pihak dewa angin, Feng Qing menggunakan nada menyanjung untuk berbicara kepada wanita sedingin es, Wu Lian. Pedang ilahi teratai biru adalah sepasang senjata dengan teratai putih. Aku telah berusaha memahami teratai putih begitu lama, tetapi aku masih tidak dapat memahaminya, apalagi Yuer. Namun, Yuer sudah memiliki tingkat pencapaian tertentu. Tatapan dan ekspresi Wu Lian tidak berubah saat dia berbicara dengan lembut. Longchen itu hanya tahu cara menggunakan tritousan starfield dengan santai. Bahkan jika Yuer hanya tahu sedikit, dia masih jauh lebih kuat dari lawannya. Kita memiliki setidaknya 80 persen peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Feng Qing berkata sambil membelai jenggotnya yang panjang. Jenggotnya yang panjang berkibar, tetapi tidak sepanjang jenggot si kumis panjang. Setelah mendengarkan Feng Qing, Wu Lian tidak mengatakan apa-apa lagi. Di balik kerudung putih, sepasang mata yang dalam dan tenang menatap Longchen dan Wu Guangyu. Matanya seperti sumur yang dalam dan tenang, tanpa riak apapun. Sulit bagi orang luar untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Keduanya belum mulai bertarung, tetapi diskusi serupa tengah terjadi antara persatuan lima elemen dan ras iblis guntur. Wu Guangyu mengeluarkan pedang teratai hijau ilahi dan dengan lembut memegangnya di tangannya. Ketika ujung pedang itu menunjuk ke tanah, domain bintang 3000 milik Longchen, yang dipenuhi dengan cahaya, sudah ada di tangannya. Wu Guangyu menggelengkan kepalanya saat melihat Tritousan Starfield di tangan Longchen. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia tiba-tiba berkata, kamu bukan seorang prajurit ahli bela diri, tetapi kamu memegang senjata suci seperti itu. Kamu hanya menghina Tritousan Starfield di tanganmu. Sudah saatnya Tritousan Starfield mengganti tuannya. Longchen teringat bahwa Wu Guangyu dikenal sebagai pendekar pedang sejati. Di antara tiga wilayah kekaisaran besar, ada wilayah kekaisaran roh pedang, yang juga merupakan rumah lingki. Mungkin ada banyak pendekar pedang di sana. Hal ini membuat Longchen tertarik dengan kata-kata Wu Guangyu. Ahli bela diri binatang sangat umum di tempat-tempat seperti kota Yuanling. Semakin kuat Longchen, semakin sedikit ahli bela diri binatang yang ditemuinya. Meskipun dia belum pernah ketiga wilayah kekaisaran besar, dia sudah tahu bahwa tidak banyak ahli bela diri binatang di tiga wilayah kekaisaran besar. Namun, ada banyak ahli bela diri prajurit di tiga wilayah kekaisaran besar. Selain itu, itu adalah ortodoksi utama. Wu Guangyu telah lama berkata bahwa prajurit ahli bela diri di tiga wilayah kekaisaran besar berbeda dari prajurit ahli bela diri yang dikenal Longchen. Apa bedanya? Wu Guangyu adalah seorang pendekar pedang sejati. Perasaan yang ia berikan kepada Longchen bagaikan pedang tajam yang terhunus. Kamu adalah pendekar pedang. Apa bedanya kamu denganku? Mengapa kamu bisa memiliki senjata dewa? Tetapi aku, Longchen, tidak bisa. Sebelum pertempuran, dia mendiskusikan masalah ini dengan Wu Guangyu. Baiklah, aku akan memberitahumu sebelum kau mati. Kalau tidak, saat kau menjadi hantu, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tatapan mata Wu Guangyu tenang, melayang seperti seorang yang abadi. Saat angin dingin bertiup, pakaiannya berkibar, membuatnya tampak seperti pendekar pedang yang tiada taraf, sangat genit. Warisan prajurit bela diri saya berasal dari tiga wilayah kekaisaran yang agung. Sebelumnya, Anda mungkin berpikir bahwa selama ada jiwa prajurit di Dantian, Anda adalah seorang prajurit bela diri. Faktanya, Anda masih jauh dari itu. Hanya ketika Anda memasuki alam bela diri langit dan memadatkan jiwa prajurit menjadi embryo pedang bawaan, Anda dapat menjadi seorang prajurit bela diri sejati. Wu Guangyu dengan ringan mengacungkan trate hijau ilahi, bahkan tidak melihat ke arah Longchen. Sebaliknya, dia melihat pedang sepanjang tiga kaki di tangannya seolah-olah dia sedang mabuk. Sky Martial Realem, kamu tidak memiliki embryo pedang bawaan, jadi kamu tidak dapat dianggap sebagai ahli pedang sejati. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Kata Longchen. Setelah mendengar ini, Wu Guangyu tertawa pelan untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan menatap Longchen dengan tatapan yang tidak dapat diperbaiki. Wajahnya penuh dengan ejekan saat dia berkata, orang desa memang orang desa. Aku hanya selangkah lagi dari alam bela diri langit. Memadatkan embryo pedang bawaan dan menjadi ahli bela diri pedang hanya selangkah lagi. Ketika aku memadatkan embryo pedang bawaan, tidak akan banyak orang di wilayah kerajaan segudang yang dapat menjadi lawanku. Ini juga alasan mengapa ibuku mendominasi wilayah kerajaan segudang. Wu Guangyu mengira dirinya pintar, tetapi di mata Longchen, dia tidak berbeda dengan orang bodoh. Saat ini, semakin dia bisa memahami tentang pendekar pedang, semakin banyak manfaat yang akan diberikannya kepada Longchen. Jadi, dia terus bertanya, lalu apa itu embryo pedang bawaan? Mengapa begitu kuat? Embryo pedang bawaan adalah jiwa bela diri yang menyerap jiwa bela diri dan energi asal sejati untuk memadatkan jiwa bela diri lainnya. Embryo pedang bawaan adalah fondasi seorang ahli bela diri senjata. Kita dapat menggabungkan embryo pedang bawaan ke dalam senjata kita dan mengendalikannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, kita juga dapat membiarkan embryo pedang bawaan melahap senjata ilahi dan berevolusi. Kita dapat sepenuhnya menempati senjata ilahi dan meledak dengan 100% kekuatan senjata ilahi. Jalan jiwa bela diri, atau dengan kata lain, jalan pedang, terbagi menjadi empat alam karena tingkatannya yang berbeda. Meskipun saya belum mencapai alam bela diri langit, pemahaman saya tentang pedang telah mencapai alam pertama dari empat alam koneksi pikiran. Setelah mengatakan itu, dia menatap Longchen dengan puas dan berkata, koneksi pikiran memungkinkanku untuk berkomunikasi dengan pedang ilahi teratai hijau. Sementara kamu masih belum dapat memahami wilayah 3000 bintang, aku telah memperoleh kendali penuh atas pedang ilahi teratai hijau. Pada saat yang sama, aku dapat mengendalikan pedang dengan koneksi pikiran dan menyatu dengan pedang ilahi teratai hijau, yang dapat meningkatkan kekuatan seranganku lebih dari 3 kali lipat. Tentu saja, ini hanya masalah kecil. Dikatakan bahwa ketika kamu memahami alam keempat dari empat alam, kamu akan dapat meningkatkan kekuatan seranganmu lebih dari 10 kali lipat. Ini adalah ahli bela diri senjata, ahli bela diri pedang. Pada saat ini, mata Wu Guangyu berkedip saat dia melihat wilayah 3000 bintang milik Longchen dan berkata dengan nada mengejek, kamu bukan ahli bela diri senjata. Belum lagi ranah keempat prinsip pedang, mungkin akan memakan waktu seumur hidupmu untuk mengendalikan wilayah 3000 bintang. Selain itu, kamu mungkin bahkan tidak dapat menampilkan 50% dari kekuatannya. Katakan padaku, bukankah sia-sia bagimu untuk memiliki senjata suci seperti wilayah 3000 bintang. Ikatan darah hanyalah kontrak awal. Hanya ketika embryo pedang bawaan melahap senjata suci tersebut, senjata itu dapat benar-benar menjadi miliknya sendiri. Kamu tidak memiliki jiwa senjata, jadi kamu tidak dapat membentuk embryo pedang bawaan. Oleh karena itu, kamu tidak layak menjadi penguasa wilayah 3000 bintang. Longchen terdiam beberapa saat. Jadi begitulah adanya. Sepertinya aku memang tidak cocok untuk senjata. Meskipun terkadang, senjata memang dapat memberiku kekuatan tempur yang besar, seperti wilayah 3000 bintang. Jika wilayah 3000 bintang jatuh ke tangan seorang ahli bela diri senjata, kekuatan tempurnya mungkin akan jauh lebih besar daripada milikku. Selama kurun waktu ini, Longchen juga telah mencoba berkomunikasi dengan wilayah 3000 bintang, tetapi sayangnya, ia masih belum mengetahui apapun tentangnya. Ia hanya dapat menggunakannya untuk tujuan sederhana. Dengan memahami prinsip pedang hingga tingkat tertinggi, aku akan mampu melepaskan kekuatan serangan 10 kali lipat. Bukankah ini berarti setara dengan transformasi jiwa naga milikku? Jika aku memiliki embryo pedang bawaan dan memahami prinsip pedang dari seorang ahli pedang bela diri, bukankah aku akan mampu melepaskan kekuatan pertempuran 100 kali lipat? Memikirkan hal ini, Longchen terkejut. Perbedaan Zen Yuan antara setiap level sekitar 5 hingga 10 kali lipat. Dengan bantuan Zen Yuan jiwa naga, jika dia bisa memahami prinsip pedang, dia akan mampu melampaui lebih banyak level kata, mustahil untuk menjadi ahli pedang. Semua ini hanyalah angan-angan belaka. Lebih baik aku fokus pada seni bela diri. Prinsip pedang ini hanyalah salah satu cabang dari seni bela diri. Bahkan jika aku memahami prinsip pedang, mungkin akan butuh waktu lama. Lebih baik aku berkonsentrasi pada seni bela diri. Siapa tahu, aku mungkin bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Ide Longchen adalah memperjuangkannya. Baik seni bela diri maupun prinsip pedang merupakan cara untuk menjadi lebih kuat. Di antara tiga domen kaisar yang agung, orang-orang dari domen kaisar roh pedang berfokus pada prinsip pedang, sehingga kekuatan serangan mereka secara umum lebih kuat daripada ahli bela diri biasa dengan level yang sama. Namun, orang-orang dari domen kaisar bela diri sejati lebih berfokus pada seni bela diri, sehingga level rata-rata mereka lebih tinggi daripada orang-orang dari domen kaisar roh pedang. Ini menunjukkan bahwa jalur seni bela diri mengarah ketujuan yang sama. Bahkan tanpa wilayah tiga ribu bintang, Longchen juga memiliki sarana untuk menang, seperti segel kaisar lima Tan Wu Guangyu telah membuka pintu menuju dunia domen kaisar roh pedang bagi Longchen. Di wilayah kaisar roh pedang, tempat itu adalah surga bagi para ahli bela diri. Alasan mengapa tempat itu disebut wilayah kaisar roh pedang adalah karena jumlah ahli bela diri pedang jauh melebihi ahli bela diri lainnya. Istana kaisar roh pedang adalah kekuatan terbesar di wilayah kaisar roh pedang, jadi sebagian besar waktu, orang-orang menyebut mereka ahli bela diri pedang alih-alih ahli bela diri. Terima kasih telah menonton!